Di kedalaman Gunung Naga Azure, di tengah awan dan kabut, berdiri sebuah gua tempat tinggal yang megah. Ini adalah tempat tinggal di mana anggota terkuat dari keluarga Ryu, Patriark Agung Keluarga Ryu, Liu Long, tinggal. Saat ini, di bawah pimpinan Liu Zizeng, Wang Chen sudah berdiri di sana. Liu Panjang. Melihat gua tempat tinggalnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Patriark Agung Keluarga Ryu juga merupakan sosok yang sangat misterius. Sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya Liu Long. Namun, tidak ada yang berani meremehkan pemimpin Keluarga Ryu. Selain itu, dikatakan bahwa kekuatan Liu Long mendekati level 3 raja. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit serius. Di bawah pimpinan Liu Zizeng, Wang Chen berhasil memasuki gua tempat tinggalnya. Di dalam gua tempat tinggalnya, dia melihat Patriark Agung Keluarga Ryu, Liu Long. Junior Wang Chen memberi hormat kepada senior Liu. Melihat pria di depannya yang tampak berusia awal 40-an, Wang Chen tidak berani gegabuh dan buru-buru membungku hormat. Meskipun ia tampak berusia awal 40-an, Wang Chen tahu bahwa Liu Long dianggap sebagai salah satu anggota paling senior di api penyucian tingkat ke-6. Pada saat ini, berdiri di depannya, Wang Chen merasakan keagungan lima elemen menekannya. Wang Chen Mendengar kata-kata Wang Chen, Liu Long menganggup dan menatap Wang Chen di saat berikutnya. Namun, tatapannya seperti dua belati tajam yang menusuk hati Wang Chen. Tampaknya di depan Liu Long, Wang Chen merasa telah terlihat jelas. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit aneh dan tidak nyaman. Hem, tidak buruk, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Setelah melihat lebih dalam pada Wang Chen, Liu Long menganggup dan berkata perlahan. Kemudian, dia menatap Wang Chen dengan penuh arti dan berkata, Jiwa ilahimu tersegel. Kondisimu tidak baik. Kalimat ini tampak sangat acuh-ta'acuh, namun menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Hanya dengan pandangan sekilas, Liu Long dapat melihat situasinya. Liu Long ini memang luar biasa. Kali ini, Junior berharap senior dapat berpisah dengan buah roh azure yang berusia ribuan tahun untuk membantu Junior membuka segel jiwaku. Karena Liu Long melihat masalahnya secara sekilas, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak mencoba berdebat lagi. Sebaliknya, dia menatap Liu Long dan berkata dengan tulus dengan sedikit ketakutan di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, basa-basi lagi tidak akan ada gunanya. Langsung ke pokok persoalan mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Wang Chen saat ini. Buah rohani hijau berumur seribu tahun. Mendengar perkataan Wang Chen, Liu Long tidak terlalu terkejut. Dia memandang Wang Chen dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Suasana seolah membeku dalam sekejap. Saat ini, Wang Chen memandang Liu Long dengan gugup. Hatinya sungguh gugup. Apakah Liu Long setuju atau tidak? Wang Chen juga tidak yakin. Liu Zi yang menyaksikan adegan ini juga cukup gugup. Leluhur, aku berhutang budi pada Wang Chen. Jika leluhur, bisa. Saya berharap leluhur. Liu Zi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menatap Liu Long. Saat ini, dia merasa bahwa dia harus membantu Wang Chen. Paling tidak, ini bisa dianggap sebagai balasan budi kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Liu Zi, Liu Long sedikit mengangkat kepalanya dan menatapnya. Lalu, dia memandang Wang Chen. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Liu Zi saat ini. Itu hanya keheningan sesaat, tetapi pada saat ini, itu membuat Wang Chen merasa seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Senior, Junior ini juga tahu bahwa buah spiritual hijau berusia seribu tahun sangat berharga. Ini sangat berguna bagi senior dan keluarga Liu. Junior ini memiliki tiga pil pengubah roh dan sembilan pil pemecah kaisar. Saya berharap mereka dapat memberikan kompensasi kepada senior dan keluarga Liu. Melihat Liu Long tidak langsung menolak permintaannya, Wang Chen sepertinya melihat sedikit harapan. Setidaknya Liu Long tidak langsung menolaknya, yang berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Wang Chen buru-buru mengeluarkan pil pengubah roh dan pil pemecah kaisar yang telah disiapkan oleh penguasa narkoba dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Hmm. Kali ini, melihat dua benda yang dikeluarkan Wang Chen, Liu Long akhirnya mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini, Liu Zizeng, yang berdiri di samping, juga terkejut. Tiga pil pengubah roh dan sembilan pil pemecah kaisar. Hal-hal ini, pastinya sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan bahwa dibandingkan dengan buah rohani hijau yang berumur seribu tahun, buah ini tidak kalah. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua langit yang mendalam, hanya penguasa narkoba yang dapat menyempurnakan pil pengubah roh ini. Setiap pil pengubah roh bisa mendatangkan seniman bela diri dewa. Dan dengan tiga pil pengubah roh, setidaknya ada 90 persen kemungkinan keluarga Ryu dapat mendatangkan seniman bela diri dewa yang baru. Setiap pil pengubah roh sangatlah berharga. Bahkan keluarga Ryu akan berbondong-bondong meminum pil pengubah roh seperti sekawanan bebek. Sayang sekali penguasa narkoba tidak dengan mudah mengeluarkan pil pengubah roh. Setiap tahun, setiap keluarga besar dan setiap kekuatan akan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan satu atau dua pil pengubah roh dari penguasa narkoba. Namun, sangat sedikit di antara mereka yang berhasil. Hari ini, Wang Chen mengeluarkan tiga pil pengubah roh sekaligus. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan kaget? Adapun pil pemecah kaisar. Meskipun pil pemecah kaisar tidak seberharga pil pengubah roh, di benua langit yang mendalam, pil pemecah kaisar manapun mungkin cukup untuk membuat orang mematahkan kepala untuk mendapatkannya. Bahkan enam keluarga besar dan empat tempat suci tidak terkecuali. Wang Chen, di sisi lain, mengeluarkan sembilan ramuan penghancur kaisar. Emperor Brea King Pil dapat membantu Saint Martial Artis masuk ke dalam jajaran Emperor Martial Artis. Setidaknya, sembilan pil pemecah kaisar ini dapat membantu keluarga Ryu memiliki tiga kaisar seniman bela diri lagi, bukan? Meskipun buah rohani hijau yang berumur seribu tahun sangat berharga, barang-barang ini pastinya tidak kalah dengan buah rohani hijau yang berumur seribu tahun. Memikirkan hal ini, Liu Zi buru-buru menatap Liu Long. Keputusan apa yang akan diambil Liu Long saat ini? Jika dia mendapatkan barang-barang ini, pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Ryu, bukan? Melihat ekspresi Liu Long saat ini, sudah jelas. Liu Long sudah tergoda. Penguasa narkoba memintamu untuk membawakan ini, kan? Setelah hening beberapa saat, Liu Long akhirnya memandang Wang Chen dan bertanya. Ya, senior drug sovereign meminta junior ini untuk membawa mereka kemari. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan lugas. Selain penguasa narkoba, siapa lagi yang bisa mengambil barang-barang ini? Penguasa narkoba memperlakukanmu dengan cukup baik. Mendengar jawaban langsung Wang Chen, Liu Long menghela nafas. Penguasa narkoba ini. Di masa lalu, keluarga Ryu miliknya juga pergi ke Gunung Raja Pengobatan untuk meminta ramuan, namun penguasa obat tidak setuju. Berapa banyak keluarga dan pasukan yang datang untuk meminta ramuan. Tapi sekarang, penguasa narkoba ini sangat bermurah hati kepada Wang Chen. Buah spiritual hijau seribu tahun. Menarik nafas dalam-dalam, Liu Long memandang Wang Chen dan menghela nafas. Buah spiritual hijau yang berumur seribu tahun memang sangat berguna baginya. Namun, pada saat ini, barang-barang yang diletakkan di depannya oleh Wang Chen membuatnya tidak bisa menolak. Terlebih lagi, kali ini, keluarga Ryu berhutang budi pada Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, apakah Liu Zizeng masih bisa kembali? Selain itu, Liu Zizeng juga mengatakan bahwa Lin Zhan berjanji untuk memberikan ramuan bunga suci kepada keluarga Ryu. Hal-hal ini, pada awalnya merupakan bantuan besar. Bagaimana Liu Long bisa menolak permintaan Wang Chen? Belum lagi ramuan yang ditempatkan di depannya yang bisa membawa harapan tanpa akhir bagi keluarga Ryu. Bahkan jika tidak ada, Liu Long juga akan sulit menolaknya. Sebelumnya, dia telah bergumul di dalam hatinya. Saat ini, dia tampak lega. Dia menghela nafas dan kemudian mengeluarkan kotak biok hitam dari dadanya. Buah roh hijau yang berumur seribu tahun ada di sini, ambillah. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kotak biok hitam itu kepada Wang Chen. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Segel jiwa ilahimu tidak sesederhana itu, kan? Mungkin barang saya ini bisa membantu Anda. Anda harus membawanya. Saat dia berbicara, Liu Long memberi Wang Chen kristal kuning angsa yang hampir transparan. Mendengar kata-kata Liu Long, jantung Wang Chen berdebar kencang. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Mata Liu Long ini, kata-katanya, sepertinya memiliki makna yang dalam di dalamnya. Mungkinkah dia mengetahui situasiku saat ini? Pada saat ini, kristal ini adalah. Tanpa sadar, Wang Chen mengambil batu kristal kuning transparan di tangannya. Merasa. Dengan kristal di tangannya, saat berikutnya, jantung Wang Chen langsung berdetak kencang, wajahnya sangat terkejut. Begitu kristal ini memasuki tangannya, Wang Chen segera merasakan jiwa ilahinya bergetar. Detik berikutnya, seluruh dirinya tampak menjadi bersemangat. Kristal ini sepertinya membuat jiwa ilahi Wang Chen menyala dalam sekejap. Situasi itu sangat tidak kentara. Tampaknya dalam sekejap, jiwa ilahi Wang Chen bersemangat. Dan di dalam dantian, jiwa ilahi orang tua carefree tampaknya sedikit takut dengan kekuatan ini dan menjadi tenang dalam sekejap. Ini. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen memandang Liu Long dengan heran. Hur hur, baiklah, buah rohani hijau yang berumur seribu tahun adalah milikmu. Saya juga akan menerima ramuan ini. Jika tidak ada yang lain, kembalilah lebih awal. Medisin Soverein seharusnya sedang menunggu buah spiritual hijau ini sekarang, kan? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Liu Long tidak menjawab. Dia tersenyum dan berkata perlahan. Namun, setelah jeda, dia memandang Wang Chen dengan penuh arti. Ayo cepat. Satu tahun? Tinggal satu tahun lagi. Jejak kekhawatiran muncul di matanya saat dia perlahan mengatakan ini. Satu tahun. Apa yang akan terjadi setelah satu tahun? Atau apa yang akan terjadi setelah satu tahun? Merasakan kekhawatiran Liu Long, Wang Chen mau tidak mau merasa semakin bingung. Namun, pada saat ini, Liu Long tidak berniat untuk terus menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan menuju ke kedalaman gua, hanya menyisakan Wang Chen dan Liu Zizeng. Zizeng, kamu akan tinggal di sini selama tahun depan. Suara Liu Long terdengar dari jauh. Meski tampak tenang, namun tak tertahankan. Iya, kepala keluarga. Dihadapkan pada permintaan Liu Long, Liu Zizeng juga terkejut sesaat, tapi dia langsung menyetujuinya. Kemudian, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi yang rumit, terutama pada kristal di tangan Wang Chen. Dia tersenyum pahit. Nak, kamu cukup beruntung. Simpan kristal ini dengan baik dan jangan biarkan siapapun menemukannya. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu harus cepat kembali. Untuk tahun depan, Gunung Naga Hijau akan disegel. Liu Zizeng menghela nafas. Pada akhirnya, matanya sekali lagi berhenti pada kristal di tangan Wang Chen. Liu Zizeng tahu tentang batu kristal ini. Dia sangat iri padanya, tapi sayangnya, itu milik Patriark, jadi dia tidak berani terlalu memikirkannya. Dia tidak menyangka akan diberikan kepada Wang Chen hari ini. 1462 Pada akhirnya, Liu Zizeng tidak memberitahu Wang Chen tentang asal-usul kristal kuning ini. Namun, dari ekspresi rumit Liu Zizeng, Wang Chen tahu betapa berharganya kristal ini. Bagaimana kristal yang dihargai oleh ahli seperti Liu Long dan dicintai oleh Liu Zizeng bisa begitu rumit menjadi biasa. Belum lagi, saat dia menyentuhnya, Wang Chen langsung merasakan bahwa kristal ini tidak sesederhana kelihatannya. Getaran dan pemadatan jiwa dewa, penindasan jiwa dewa orang tua yang riang, semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh benda biasa. Keluarga Ryu. Wang Chen tersenyum pahit. Sepertinya dia berhutang budi pada keluarga Ryu. Buah spiritual hijau seribu tahun dan kristal kuning ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Perjalanan ke Gunung Naga Hijau kali ini tidak sia-sia. Dia telah mencapai tujuannya. Angin bersiul di telinganya. Setelah meninggalkan Green Dragon Mountain, Wang Chen langsung menuju Herb King Mountain. Tiga hari tersisa, Wang Chen punya waktu kurang dari satu hari. Dia harus segera kembali ke Herb King Mountain sesegera mungkin. Saat ini, penguasa ramuan mungkin sedang menunggu buah spiritual hijau miliknya yang berusia ribuan tahun. Adapun Gunung Naga Hijau, setelah Wang Chen pergi, Liu Zizeng langsung menyegel gunung tersebut. Sepertinya dia hanya bisa mengetahui asal-usul dan identitas kristal kuning ini di masa depan. Namun, Wang Chen memiliki keraguan yang lebih besar di hatinya. Itu satu tahun kemudian. Satu tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Tampaknya Liu Zizeng tidak begitu jelas, dan Liu Long tidak menjelaskan secara langsung. Wang Chen tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, dia yakin akan satu hal, satu tahun kemudian, mungkin sesuatu yang besar akan terjadi di benua langit yang mendalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang ahli berstatus Liu Long begitu berhati-hati? Selain itu, Gunung Naga Hijau menyegel gunung tersebut, memungkinkan Liu Zizeng berkultivasi dalam pengasingan selama setahun. Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen tiba-tiba menjadi sedikit berat. Perjalanan pulang jelas jauh lebih sederhana daripada perjalanan ke sini. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen khawatir adalah Gunung Naga Besar. Melewati Gunung Naga Raksasa sekali lagi, bahaya apa yang akan muncul kali ini? Akankah Teng Li, anggota terkuat keluarga Teng, muncul lagi dan menjadi ancaman besar baginya? Ini membuat Wang Chen sakit kepala, dan juga membuat Wang Chen sangat waspada. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah Teng Li mungkin tidak menyangka Wang Chen akan kembali dalam waktu sesingkat itu. Setelah pertempuran itu, bagaimana mungkin hanya Wang Chen yang terluka? Cedera Teng Li juga tidak ringan. Pada akhirnya, ketika Wang Chen memanggil Petir Ilahi Sembilan Surga, jiwa Teng Li juga terhalang, dan tubuhnya mengalami kerusakan parah. Dia tidak memiliki tubuh bintang Wang Chen, dia juga tidak memiliki cairan roh Wang Chen. Oleh karena itu, cedera seperti ini sudah cukup bagi Teng Li untuk beristirahat dengan baik. Dalam waktu singkat, efektivitas tempurnya berkurang drastis. Di sisi lain, Teng Li tidak menyangka Wang Chen akan kembali secepat itu. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Teng Li betapa seriusnya luka Wang Chen. Dalam pandangan Teng Li, cedera serius seperti itu sudah cukup untuk menyembuhkan Wang Chen selama lebih dari setengah bulan, atau bahkan satu atau dua bulan. Terlebih lagi, Bei Chen sudah mengejarnya. Dengan kemampuan Bei Chen, menemukan Wang Chen seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen memiliki kesempatan untuk kembali? Teng Li sedang menunggu. Dia sedang menunggu berita kematian Wang Chen, menunggu Bei Chen membawa kembali kabar baik. Bahkan jika Teng Li dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Bei Chen telah dimurnikan oleh Wang Chen dan menjadi arhat dari Kuil Suci Sembilan Surga. Faktanya, Bei Chen sudah menjadi salah satu musuhnya. Hu hu hu. Ketika Wang Chen melewati Gunung Naga Raksasa lagi, Teng Li duduk bersila di ruang rahasia dan diam-diam berkultivasi setelah memasuki kediaman gua di kedalaman Gunung Naga Raksasa. Dia tidak tahu bahwa Wang Chen sekali lagi masuk ke wilayahnya. Teng Li menutup matanya dan berkultivasi. Dengan setiap nafas, sejumlah besar Yuan Qi tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah seharian penyembuhan, luka-lukanya pulih dengan cepat. Namun saat ini, Teng Li masih terlihat dalam kondisi yang menyedihkan. Teng Li perlahan membuka matanya setelah dia mengedarkan kekuatan batinnya sebanyak 81 kali. Hu hu. Setelah menghirup udara kotor, dia merasa jauh lebih rileks. Sudah hampir dua hari. Saat berikutnya, Teng Li mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Bei Chen pergi mengejar selama hampir dua hari. Namun kini, Lao tidak membawa kabar baik kembali. Apa yang terjadi padanya? Kali ini, Teng Li hanya bisa sedikit mengernyit. Dua hari seharusnya cukup bagi Bei Chen untuk menemukan Wang Chen, bukan? Namun, tidak ada kabar sama sekali. Teng Li melihat token kehidupan putih di tangannya dan menghela nafas lega. Token kehidupan masih ada, yang berarti Bei Chen baik-baik saja. Dengan kekuatan Bei Chen, seharusnya tidak terjadi apa-apa padanya. Tapi kenapa masih belum ada kabar? Mungkinkah dia tidak dapat menemukan keberaniannya? keadaan Wang Chen. Hal ini membuat Teng Li merasa sedikit tidak nyaman. Teng Li tidak tahu kenapa, tapi perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Perasaan ini sangat halus. Hal ini membuat Teng Li merasa ada yang tidak beres. Teng Li tidak tahu bahwa Bei Chen telah gagal. Adapun token kehidupan. Tentu saja masih ada. Karena tepatnya Bei Chen tidak matikan. Dia baru saja dimurnikan menjadi arhat di Aula Sage 9 Surga. Dia tidak mati, jadi token kehidupan secara alami tidak akan rusak. Ini bisa dikatakan sebagai alasan terbesar yang membingungkan Teng Li. Suatu hari kemudian, Wang Chen berhasil kembali ke Gunung Yao Wang. Saat dia memasuki Gunung Yao Wang, Wang Chen menghela napas panjang. Krisis akhirnya berakhir. Teng Li tidak muncul kali ini. Jika tidak, ini akan menjadi ancaman besar lainnya. Setelah memasuki Gunung Yao Wang, Wang Chen langsung menuju rumah gua penguasa obat. Nak, kamu kembali. Pada saat Wang Chen kembali ke gua tempat tinggalnya, Ling Zhan dan Druk Soverein telah tiba selangkah lebih maju darinya. Melihat Wang Chen, penguasa obat juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Perjalanan ini tampak sederhana, namun penuh dengan bahaya. Tidak diragukan lagi, orang yang paling dikhawatirkan oleh penguasa ramuan adalah Teng Li. Jika Teng Li tahu bahwa Wang Chen akan berbicara tentang Gunung Naga Raksasa, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi sekarang, sepertinya Teng Li tidak menyadarinya. Bahkan penguasa ramuan tidak tahu bahwa Teng Li telah mengetahui keberadaan Wang Chen dan mengambil tindakan. Hanya saja Wang Chen lolos, kan? Jika dia tahu, penguasa ramuan tidak akan setenang itu. Nak, bagaimana dengan buah roh hijau? Setelah menghela nafas lega, Medisin Soverein buru-buru bertanya. N, aku mengerti. Wang Chen mengangguk lalu mengeluarkan kotak diok hitam. Di dalamnya ada buah roh hijau yang berumur seribu tahun. Bagus. Haha, bagus sekali. Saya benar-benar mengerti. Melihat kotak batu diok hitam dan buah roh hijau berusia ribuan tahun tergeletak di dalamnya, mata penguasa obat berbinar dan saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Item terakhir akhirnya didapat. Hal ini memungkinkan penguasa ramuan menghela nafas lega dan melepaskan sisa kekhawatirannya. Buah roh hijau berumur seribu tahun telah diperoleh. Adapun buah seribu bunga, Lin Zhan membawanya kembali tanpa banyak usaha. Selain bahan-bahan lainnya, dia juga sudah selesai mengumpulkannya. Tidak ada masalah dengan penyempurnaan pil konsolidasi roh. Yang tersisa hanyalah proses pemurnian. Nak, beberapa hari ini, Pak Tua Wu Yu itu tidak jujur, kan? Lin Zhan memandang Wang Chen dan bertanya. Tidak. Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Dia tidak mengatakan apapun tentang Teng Li, kalau-kalau hal itu menyebabkan penguasa obat dan Lin Zhan khawatir. Masa lalu adalah masa lalu. Adapun Teng Li, Wang Chen cepat atau lambat akan terbunuh. Dia harus menangani masalah ini sendiri. En, itu bagus. Anda dapat tinggal di sini dan beristirahat untuk sementara waktu. Ada yang harus kulakukan dan aku akan keluar. Saat pil bunga suci dimurnikan, saya akan kembali. Lin Zhan mengangguk, lalu menatap Wang Chen dan berkata. En, Tuan, kamu. Dia tidak menyangka Lin Zhan akan pergi begitu cepat, yang mengejutkan Wang Chen. He he, tidak apa-apa nak, kamu bisa tinggal di sini dan istirahat. Pil konsolidasi roh akan disempurnakan dalam tiga hari. Sedangkan untuk pil bunga suci membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 49 hari. Kamu bisa menghadapi Pak Tua Wu Yu itu selama periode waktu ini. Teng Li, yang berada di samping, dengan cepat menambahkan. Namun, entah kenapa, Wang Chen merasa ada yang tidak beres saat ini. Apalagi saat melihat ekspresi tenang Lin Zhan. Seolah-olah, dibalik ketenangan ini, sepertinya ada ombak besar yang sedang bergelombang. Hanya saja hal itu ditekan oleh Lin Zhan. Teng Li sepertinya juga merasakan sesuatu. Baiklah, nak, berkultifasilah dengan baik. Saya akan kembali setelah pil bunga suci dimurnikan. Merasakan tatapan curiga Wang Chen, Lin Zhan tersenyum dan berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia bersiap untuk meninggalkan gua, tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bertanya apapun. Saat dia melihat sosok Lin Zhan menghilang, Wang Chen semakin bingung. Nak, ada beberapa hal yang akan kamu ketahui segera. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda dan menghadapi Pak Tua Wu Yu. Adapun hal lainnya, dengan sendirinya Anda akan mengetahui kapan waktunya. Teng Li menghela nafas saat melihat alis Wang Chen yang berkerut. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan mulai menyempurnakan pilnya. Saat dia berbicara, penguasa narkoba mengambil buah spiritual hijau berusia seribu tahun dan berjalan menuju ruang alkimia. Dia meninggalkan Wang Chen berdiri di sana sendirian dengan alis berkerut. Memang benar, sesuatu telah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan satu tahun kemudian yang disebutkan Liu Long? Benua langit yang mendalam, api penyucian. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Liu Long, Lin Zhan, penguasa narkoba. Mereka sepertinya merasakannya. Ketiga raja seharusnya merasakannya juga. Apa sebenarnya yang dirasakan para ahli ini? Mengapa mereka membuatnya merasa tidak nyaman? 1463 Apa, Wang Chen telah kembali ke Gunung Yao Wang? Di dalam gua Teng Li di Gunung Naga Raksasa, raungan kemarahan dan ketidakpastian terdengar. Pada saat ini, mata Teng Li melebar saat dia meraung ke arah pria paruh baya di depannya. Benar sekali, Teng Li. Dia mengaum dan menjadi gila. Bukan untuk hal lain, itu karena Wang Chen telah kembali ke Gunung Yao Wang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti kembalinya Wang Chen ke Gunung Yao Wang? Ini berarti Bei Chen telah gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa Wang Chen telah kembali ke Gunung Yao Wang. Ceroboh, terlalu ceroboh. Dia harus melewati Gunung Naga Raksasa untuk kembali ke Gunung Yao Wang. Teng Li tahu bahwa dia telah melewatkan peluang besar. Sekarang Wang Chen telah kembali ke Gunung Yao Wang, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuh Wang Chen lagi. Tidak ada peluang lagi. Bagaimana mungkin Teng Li tidak menjadi gila dan mengaum? Apakah kamu yakin Wang Chen kembali ke Gunung Yao Wang? Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Teng Li akhirnya bertanya dengan sedikit kengganan. Iya, dia kembali. Pria paruh baya itu membenarkan. Berengsek, Bei Chen, di mana Bei Chen? Dengan konfirmasi ini, harapan terakhir Teng Li hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum seperti orang gila. Di mana Bei Chen? Karena dia gagal membunuh Wang Chen, mengapa dia tidak kembali? Bei Chen, dia. Mendengar perkataan Teng Li, pria yang berdiri di depannya mengerutkan kening. Mungkinkah dia dibunuh? Meskipun hasil ini sulit diterima, pria tersebut tidak punya pilihan selain mengungkapkan hasil yang paling mungkin dan terburuk. Bei Chen telah terbunuh. Benar, ini hanya akan terjadi jika Bei Chen terbunuh. Wang Chen telah kembali ke gunung Yao Wang dan Bei Chen menghilang. Selain kemungkinan ini, sulit memikirkan hal lain. Mustahil. Mendengar perkataan pria itu, Teng Li mendengus dingin. Dia mengeluarkan tablet kehidupan Bei Chen. Tablet nyawanya masih di sini. Tidak apa-apa, dia tidak mungkin mati. Teng Li berkata dengan percaya diri. Jika orang tersebut masih hidup, tablet kehidupan akan ada di sana. Jika orang tersebut mati, tablet kehidupan akan hancur. Inilah fungsi dari token kehidupan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kemudian. Kali ini, melihat tanda kehidupan, pria parubaya itu tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerutkan kening. Saat berikutnya, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah, Bei Chen? Ekspresi pria itu berubah menjadi aneh. Mungkinkah Bei Chen diyakinkan oleh Wang Chen? Atau apakah dia disuap oleh Wang Chen? Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa lolos dari kejaran Bei Chen ketika dia terluka parah? Tidak mungkin Bei Chen menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Wang Chen menjanjikan keuntungan besar kepada Bei Chen Tian dengan membiarkannya? Pria itu mau tidak mau bertanya dengan cemas. Memang benar, ini adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Kalau tidak, bagaimana Bei Chen bisa menghilang tanpa jejak? Dan Wang Chen memang memiliki kualifikasi untuk menyuap Bei Chen. Karena Wang Chen memiliki bunga suci. Bunga suci adalah godaan yang tak terbayangkan bagi penggarap manapun. Terlebih lagi, Bei Chen bukanlah orang yang dapat dipercaya sejak awal. Setidaknya, itulah yang selalu dipikirkan pria itu. Bajingan. Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi Teng Li berubah drastis dan dia mengumpat dengan marah. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan Teng Li 70 hingga 80 persen yakin akan kemungkinan ini. Temukan dia, temukan Bei Chen apapun yang terjadi. Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Kemudian, dia berhenti dan cahaya dingin melintas di matanya. Bei Chen, kuharap kamu tidak membuat pilihan ini. Jika tidak, kamu akan mati. Teng Li mengertakkan gigi dan mendengus. Dia tidak bisa mentolerir pengkhianatan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Tidak banyak orang yang bisa dimanfaatkan Teng Li. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan dan mengikat orang-orang. Sekarang, semuanya akan hancur. Teng Hao terbunuh dan Teng Biao hampir terbunuh. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke benua langit yang mendalam dan menyembunyikan identitas mereka. Dua pembantu yang tersisa hanyalah Bei Chen dan Tian Lang. Teng Li telah bekerja sangat keras agar keluarga Teng memiliki lima kekuatan tempur yang kuat, sehingga dia bisa menyingkirkan King Tian Chou. Namun, itu karena Wang Chen. Karena kemunculan Wang Chen, semua itu hilang. Sekarang, hanya Bei Chen dan Tian Lang yang bisa digunakan. Jika Bei Chen mengkhianati mereka, semua usaha keluarga Teng akan sia-sia. Mereka akan dipaksa ke posisi pasif. Bagaimana Teng Li bisa menerima ini? Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Cari tahu di mana Bei Chen berada sesegera mungkin. Jika dia mengkhianati kita, bunuh dia. Mata Teng Li berkilat dingin saat dia berbicara kepada pria di depannya. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh dalam kata-katanya. Dan berita terbaru. Pria itu tidak segera pergi. Dia memandang Teng Li dengan cemberut dan bertanya dengan cemas. Dia baru menerima kabar ini dua hari lalu. Apalagi dia mendapatkannya secara tidak sengaja. Ini adalah berita besar. Teng Li juga mengetahuinya. Dikatakan bahwa penghalang antara benua bulan merah dan benua langit yang mendalam telah menghilang. Celah ruang waktu semakin meluas. Kemungkinan besar dalam waktu satu tahun, dalam waktu kurang dari satu tahun, penghalang ini akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, tidak akan ada lagi penghalang antara benua bulan merah dan benua langit yang mendalam. Jika itu masalahnya, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Benua bulan merah dan benua langit yang mendalam sekali lagi akan jatuh ke dalam perang yang kacau balau. Situasi ini. Mendengar ini, tubuh Teng Li terdiam dan alisnya berkerut. Namun, dengan sangat cepat, sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran yang menggugah pikiran. He he, ini mungkin bukan kabar buruk bagi kami. Ini bahkan mungkin sebuah peluang. Mata Teng Li berbinar. Dalam satu tahun ini, cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Saya akan mengasingkan diri selama setahun. Dalam satu tahun ini, jika Wang Chen meninggalkan Gunung Herking, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Jika dia tidak pergi, lupakan saja. Satu tahun, paling lama satu tahun. Saat itu, bagaimana Wang Chen bisa bersembunyi? Dalam satu tahun ini, saya akan mengambil langkah itu. Kata Teng Li dengan penuh keyakinan. Merasa. Mendengar perkataan Teng Li, pria itu langsung menghirup udara dingin. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi rumit. Langkah itu. Dia tahu bahwa Teng Li sedang mencari terobosan lain dan melampauinya. Langkah itu. Untuk langkah itu, Teng Li telah bekerja keras selama tiga tahun terakhir. Tapi dia gagal. Kali ini, apakah dia akan berhasil mengasingkan diri selama setahun? Tidak ada yang tahu. Namun, jika dia benar-benar mengambil langkah itu, dia mungkin tidak sekuat ketiga raja itu. Tapi, di bawah ketiga raja itu, dia pasti akan menjadi nomor satu. Jika itu yang terjadi, peluang mereka akan lebih besar. Di tahun ketika dunia berada dalam kekacauan, ini mungkin merupakan peluang besar. Baiklah saya mengerti. Berpikir sampai saat ini, pria itu menganggup dan berkata. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik dan berjalan keluar. Tiga hari kemudian, di gunung Herking, angin dan awan berubah. Di langit, awan hitam berkumpul dan kilat menyambar. Gemuruh. Setelah diseduh selama beberapa saat, sambaran petir setebal lengan jatuh dari awan menuju gunung Raja Ramuan, menuju kuali tempat kaisar pengobatan berada. Raungan menggelegar memekakan telinga, seperti sambaran petir. Astaga! Saat sambaran petir turun, Wang Chen muncul. Enyahlah. Melihat ini, sosok Wang Chen melintas dan dia langsung menuju ke arah petir. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, Wang Chen meninju petir tersebut. Gemuruh. Kresek. Dalam sekejap, petir itu dihancurkan berkeping-keping oleh Wang Chen. Nak, tunggu sebentar. Sebentar lagi, pil pemantapan roh akan segera keluar. Kualitas terbaik? Pasti kualitas terbaik. Hahaha, saya tidak menyangka akan menarik kesengsaraan petir. Nak, tahanlah kesengsaraan petir, jangan sia-siakan. Setelah Wang Chen menghancurkan sambaran petir pertama, tawa kaisar pengobatan yang lelah namun bersemangat datang dari ruang alkimia. Pil pemantapan roh kualitas terbaik. Kali ini, pil penguat roh bahkan lebih sempurna dari yang dibayangkan oleh kaisar pengobatan. Pil yang bisa menarik kesengsaraan petir bukanlah pil yang buruk. Adapun pil penguat roh, itu adalah pil biasa. Bahkan jika kaisar pengobatan telah mengumpulkan bahan-bahan paling berharga untuk menyempurnakan pil pemadat roh berkualitas tinggi, pil itu tidak akan mampu mencapai tingkat kesengsaraan petir. Namun kini, kesengsaraan petir telah turun. Bagaimana mungkin kaisar pengobatan tidak bahagia? Ini jelas merupakan keuntungan yang tidak terduga. Ini membuktikan nilai dari kuali pil ini, dan juga membuktikan bahwa kuali pil ini menantang surga. Kaisar pengobatan tahu apa maksudnya? Pada saat ini, kesengsaraan petir telah turun, yang berarti momen krusial terakhir akan segera tiba. Tidak mungkin ada kecelakaan apapun saat ini. Adapun kesengsaraan petir, jika itu terjadi di masa lalu, kaisar pengobatan mungkin akan pusing. Tapi sekarang, kaisar pengobatan tidak peduli. Karena ada Wang Chen. Dia telah melihat betapa tidak normalnya kekuatan Wang Chen. Terutama cara dia menghadapi kesengsaraan petir. Saat itu, terlepas dari apakah Wang Chen melangkah ke dalam kekuasaan Tuhan atau tidak, dia telah menarik dua kesengsaraan petir. Kaisar pengobatan secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Wang Chen menangani mereka. Mungkinkah kesengsaraan petir saat ini lebih kuat? Dengan adanya Wang Chen, penguasa narkoba dapat yakin bahwa kumpulan ramuan ini akan mencapai kesempurnaan, mencapai puncak. Mendengar kata-kata kaisar pengobatan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah serius. Kesengsaraan pil, ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihatnya. Dia tidak akan membiarkan kesengsaraan pil ini menghancurkan pil pemantapan roh. Untuk dapat menarik kesengsaraan petir, betapa menantang surga pil pemadat roh yang dibuat oleh kaisar pengobatan kali ini. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat harapan yang lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak akan membiarkan kesengsaraan petir kecil ini merusak rencananya. Ayolah, haha. Memikirkan hal ini, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Seluruh keberadaannya seperti dewa ketika dia berdiri dengan bangga di luar kuali. Saat ini, auranya tak tertandingi. 1464 Gemuruh. Seolah merasakan provokasi Wang Chen, awan hitam di langit bergulung semakin ganas. Kresek. Akhirnya, setelah beberapa saat bergulir, suara gemuruh menjadi sangat tajam. Sambaran petir yang jauh lebih besar dari sebelumnya jatuh dari langit, langsung menuju ke kepala Wang Chen. Bagaimana mungkin surga dipandang rendah? Bagaimana kekuatan surga bisa dilawan? Pada saat ini, sambaran petir jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seberapa ganas dan bergelombangnya itu. Cahaya biru menerangi seluruh langit. Untuk sesaat, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Hahaha, bagus. Melihat sambaran petir ini, mata Wang Chen berbinar. Saat berikutnya, dia tidak menghindar, tapi tertawa terbahak-bahak. Petir, mungkin ini adalah hal yang paling tidak ditakuti oleh Wang Chen. Ayo, kumpulkan untukku. Melihat ini, Wang Chen tiba-tiba tertawa. Dia langsung menghadapi petir. Petir, kekuatan jalan surga. Saat sambaran petir ini jatuh, Wang Chen sepertinya punya rencana. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Ledakan. Sesaat kemudian, petir menyambar tubuh Wang Chen dengan kecepatan yang tak tertandingi. Saat itu juga, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Kekuatan yang tak tertandingi itu mengalir ke tubuh Wang Chen melalui setiap pori-pori Wang Chen. Kresek. Dalam sekejap, Wang Chen diselimuti petir biru, dan sosoknya tidak terlihat sama sekali. Yang terdengar hanyalah suara guntur yang tajam. Suara mendesing. Di bawah pengaruh seperti itu, gelombang kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh Wang Chen. Seberapa mengerikankah hal itu? Jika gelombang kekuatan ini adalah orang biasa, dia mungkin akan langsung dibunuh, bukan? Bahkan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, saat ini, Wang Chen masih berdiri dengan bangga. Saat gelombang kekuatan ini menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen, dalam sekejap, tubuh Wang Chen mengembang secara mengerikan. Pergi. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen menahan dampak energi ini dan berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, di bawah bimbingan Wang Chen, energi tersebut sebenarnya diarahkan oleh Wang Chen ke dalam dantiannya. Nak, kamu gila. Apa, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu gila. Kamu, kamu ingin mati. Anda. Saat kesengsaraan petir muncul, jiwa patua carefree, yang tersembunyi di dalam dantian Wang Chen, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Wang Chen melawan kesengsaraan guntur sedemikian rupa. Namun, patua carefree tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton. Inilah kekuatan dao surgawi. Bagaimana kekuatan hukum surgawi bisa dilawan? Siapa yang berani menghadapi kesengsaraan petir seperti ini? Meskipun kesengsaraan petir tampaknya tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Namun, meski itu masalahnya, patua yuyu percaya bahwa dia hanya akan mampu menahannya ketika dia berada di puncaknya. Adapun Wang Chen, dibandingkan saat dia berada di puncaknya, kekuatannya lebih dari 108 ribu mil jauhnya. Namun, dia tetap melakukannya. Pada saat itu, patua carefree punya firasat buruk. Perasaan bahaya yang kuat melanda dirinya. Namun, sebelum dia bisa berteriak ketakutan, Wang Chen melakukan sesuatu yang lebih mengejutkannya. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan petir ilahi seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia bahkan menyerap kekuatan petir ilahi ke dalam tubuhnya. Gila, dia benar-benar orang gila. Bahkan ketika patua carefree berada di puncaknya, dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Melakukan hal itu tidak diragukan lagi berarti mencari kematian. Kekuatan guntur ilahi, seberapa mengerikankah hal itu? Apakah kekuatan daosurgawi begitu mudah untuk diprovokasi dan diserap? Tidak hanya kekuatan guntur ilahi yang mendominasi, tetapi juga sangat kuat. Jika dia tidak menyerapnya, dia akan menjadi abu saat dia bersentuhan dengannya. Tapi sekarang, Wang Chen menyerapnya ke dalam tubuhnya. Selain itu, Wang Chen tidak hanya tidak mati, dia bahkan memimpin gelombang energi ini langsung menuju dantiannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin patua carefree tidak menangis? Dia mengetahuinya, dia tahu tujuan Wang Chen. Orang sialan ini, bajingan ini, dia pasti berencana menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya. Menggunakan kekuatan petir ilahi untuk menghadapinya. Apa yang paling ditakuti oleh roh ilahi tidak lebih dari kekuatan daosurgawi? Dalam keadaan seperti itu, patua carefree menjadi bingung. Berat, kamu gila, kamu gila. Cepat, cepat berhenti. Patua carefree berteriak panik. Wang Chen sedang mendekati kematian. Ini binasa bersamanya. Patua carefree tidak pernah menyangka bahwa Wang Chen akan melakukan hal ekstrim seperti itu. Diam, diam untukku. Menghadapi lenguhan dan lenguhan patua carefree, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia mendengus ringan. Kumpulkan untukku. Detik berikutnya, Wang Chen mulai menyerap kekuatan petir ilahi dengan heboh. Gila, apakah Wang Chen benar-benar gila? Hal ini membuat Wang Chen merasa itu menggelikan. Patua carefree takut. Apakah dia gila atau tidak, Wang Chen sendiri yang paling tahu. Kekuatan petir ilahi sangat mengerikan bagi orang biasa, tetapi bagi Wang Chen, itu bukan apa-apa. Menyerap berarti menyerap. Sedikit kekuatan kesengsaraan petir ilahi ini, Wang Chen masih tidak takut. Kali ini, dia akan memberi pelajaran pada Patua carefree. Ini juga merupakan pemikiran yang tiba-tiba muncul di benak Wang Chen ketika dia melihat kesengsaraan petir ilahi sebelumnya. Kesengsaraan petir ilahi, kekuatan daosurgawi. Ini adalah musuh dari roh ilahi. Wang Chen tidak takut, tapi bagaimana dengan Patua riang? Ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi old man carefree. Kesengsaraan petir ilahi ini dapat dikatakan tidak hanya tidak membawa masalah bagi Wang Chen, tetapi bahkan memberinya harapan. Gemuruh Di bawah daya tarik Wang Chen, kekuatan petir ilahi yang tak ada habisnya seperti semburan gunung yang menderu, mengalir ke tubuh Wang Chen seperti gemuruh laut. Ah, tidak. Ah, tidak. Saat Wang Chen mengarahkan gelombang energi ini ke dalam dantiannya, Patua carefree mengeluarkan serangkaian ratapan dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan petir ilahi membuat Patua riang merasakan kematian, kematian sejati. Sudah lebih dari 6.000 tahun, dia sekali lagi merasakan ancaman kematian yang nyata. Kali sebelumnya adalah di Deat Valley, di mana dia menghadapi kejaran banyak pembangkit tenaga listrik. Saat itu, dia merasakan kematian. Setelah bertarung selama beberapa hari, dia akhirnya kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Pada akhirnya, di bawah ancaman kematian, dia dimusnahkan. Saat itu, dia tidak lolos dari kematian. Namun, dengan mengandalkan kekuatannya yang menakjubkan dan kemampuannya yang menakutkan, dia berhasil mengekstraksi rohnya dan memasukkannya ke dalam token 10.000 hantu di saat-saat terakhir kematiannya. Dia menyerahkan tubuh fisiknya. Saat tubuh fisiknya dihancurkan, roh ilahinya terintegrasi ke dalam token 10.000 hantu dan menggunakan sisa kekuatannya untuk merobek ruang angkasa secara tidak sengaja memasuki kota surga. Saat itu, dia pernah mengalami kematian satu kali. Kali ini, di bawah pengaruh kesengsaraan petir ilahi, perasaan yang sama muncul lagi. Tidak, tidak, jangan pikirkan itu, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Aku tidak akan mati begitu saja, aku tidak akan. Dikelilingi dan terancam oleh aura kematian, patua carefree meraung seperti orang gila. Perisai spiritual ilahi. Memikirkan hal ini, patua carefree mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Kemudian, dengan sedikit kegilaan dan kedengkian, dia berteriak, Wang Chen, aku akan membuatmu menyesali ini. Aku akan membuatmu menyesali ini. Patua carefree adalah orang gila saat ini. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Chen untuk mencapai hal ini. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen tidak mati meski begitu ceroboh di bawah kesengsaraan petir ilahi. Namun, dia tahu bahwa dia akan segera mati. Dia ingin melawan. Dia menggunakan perisai spiritual ilahi yang telah dihabiskan selama 6.000 tahun terakhir dan upaya tanpa henti untuk mengembangkannya. Seketika, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara waktu dalam menyegel roh ilahi Wang Chen dan jiwa baru lahir reinkarnasi. Dia mengekstraksi seluruh roh ilahinya dan mulai melawan dampak kesengsaraan petir ilahi. Pada saat yang sama, dia tidak akan membiarkan Wang Chen bersenang-senang. Saat dia meraum dengan marah, dia dengan cepat mengeluarkan sebagian dari roh ilahinya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Kata-katanya jahat, gila, dan kejam. Pada saat berikutnya, sebelum Wang Chen dapat bereaksi, dia merasakan kekuatan isap yang sangat besar di bidang ramuannya. Di bawah kekuatan isap itu, Wang Chen merasakan sebagian dari roh ilahinya diseret keluar tanpa terkendali. Oh tidak! Wang Chen terkejut saat merasakan ini. Sebelumnya, ketika patua carefree tidak punya pilihan selain menyerah dalam menyegel roh ilahi dan jiwa baru lahir reinkarnasi, Wang Chen bahkan melihat harapan dan sangat gembira. Dia tahu idenya berhasil. Dia tidak mengira kesengsaraan petir ilahi akan benar-benar memberinya efek seperti itu. Pada saat itu, Wang Chen bahkan ingin memusnahkan patua carefree sekaligus, atau bahkan melahapnya. Namun, dalam waktu singkat, situasinya kembali berbalik. Roh ilahinya mulai terseret keluar tak terkendali, yang membuat Wang Chen menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Ini karena, dalam kegilaannya, patua carefree sebenarnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui untuk menyerap roh ilahi Wang Chen dan mulai melawan kesengsaraan petir ilahi bersama-sama. Selain itu, dia ingin sepenuhnya mengandalkan roh ilahi Wang Chen sebagai perisai untuk membantunya melawan semua kesengsaraan petir ilahi. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Meskipun Wang Chen tidak tahu berapa harga yang harus dibayar patua carefree untuk melaksanakan langkah ini, dia tahu bahwa jika itu masalahnya, maka rencananya akan gagal dan dia akan gagal. Bermimpilah. Mendengar hal itu, Wang Chen buru-buru mengendalikan roh ilahi dan mulai berjuang dan melawan. He he, tolak, kamu terlambat. Nak, aku akan membuatmu menyesali ini. Namun, saat Wang Chen menolak, patua carefree terkeke dingin. Wang Chen memaksanya ke keadaan ini dan membuatnya menggunakan teknik rahasia yang sangat tidak ingin dia gunakan. Itu akan menyebabkan roh sucinya menderita kelelahan dan kerusakan yang parah. Dalam keadaan seperti itu, dia masih ingin melawan. Patua carefree tidak akan memberinya kesempatan ini. Apakah Wang Chen ingin dia mati? Lalu dia akan menyeret Wang Chen bersamanya. Sekalipun dia harus membayar mahal, dia tidak akan ragu. 1465 Pada saat ini, Wang Chen berseru dengan suara yang sangat lemah dengan mata terbuka lebar. Wang Chen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tuan Muda Ketiga menghilang. Kemana dia pergi? Itu adalah hamparan yang luas, tapi tidak ada jejak Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Terlebih lagi, kepergiannya sangat aneh. Sebelumnya, di padang rumput, Tuan Muda Ketiga juga menghilang. Namun, setidaknya Wang Chen bisa merasakannya. Tapi bagaimana dengan kali ini? Kali ini, Wang Chen bahkan tidak menyadarinya. Penghancuran. Jika itu adalah orang biasa, ini akan menjadi kata pertama yang terlintas di benaknya. Mungkinkah Tuan Muda Ketiga telah menjadi abu karena gerakannya sendiri? Bagaimanapun, Gat Puniser terlalu kuat. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, langkah ini bisa dikatakan menggemparkan dunia. Terutama hari ini, ketika Wang Chen menggunakan gerakan ini, itu bahkan lebih menggemparkan. Wang Chen tidak ragu bahwa jika dia menggunakan gerakan ini selama pertempuran dengan Gu Jiuhai, Gu Jiuhai akan menjadi abu bahkan tanpa bantuan Yen Seng Yui. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Tuan Muda Ketiga menjadi abu. Namun, Wang Chen tahu itu tidak mungkin. Dia adalah Tuan Muda Ketiga. Itu sudah cukup. Tidak mungkin Tuan Muda Ketiga menjadi abu. Wang Chen tidak begitu percaya diri. Sial, dia kabur. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah memastikan bahwa dia tidak dapat menemukan Tuan Muda Ketiga. Dia melarikan diri. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Sepertinya Tuan Muda Ketiga tahu bahwa situasinya tidak baik setelah tindakan itu, jadi dia melarikan diri. Tentu saja, menurut Wang Chen, situasi Tuan Muda Ketiga jauh lebih baik daripada situasi Wang Chen. Manik yang dia keluarkan sepertinya setara dengan Green Bell. Itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Tuan Muda Ketiga pasti terluka parah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun, luka itu tidak cukup untuk membunuh Tuan Muda Ketiga. Jika dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, itu berarti Tuan Muda Ketiga memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Chen. Alasan kenapa dia kabur mungkin karena dia mengkhawatirkan Flaming Moon dan yang lainnya, kan? Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Orang yang sangat kuat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Muda Ketiga sebenarnya memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari Gat Puniser miliknya. Jika dia tidak bersama Flaming Moon dan yang lainnya hari ini, Tuan Muda Ketiga tidak akan memilih untuk melarikan diri. Dia bisa dengan mudah membunuhnya sekarang, bukan? Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Masih ada kesenjangan antara kekuatannya dan Tuan Muda Ketiga. Berengsek. Ini membuat Wang Chen sangat tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Ini berarti pertempuran ini masih sia-sia. Ini yang ketiga kalinya, kan? Tuan Muda Ketiga. Lain kali, kapan kamu akan muncul? Memikirkan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen menyipitkan matanya. Pada pertempuran pertama, Wang Chen berhasil melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dia seperti semut di depan Tuan Muda Ketiga. Di pertempuran kedua, Wang Chen hampir membunuh Tuan Muda Ketiga. Itu terjadi di luar padang rumput. Pertempuran ketiga akan terjadi hari ini. Tuan Muda Ketiga telah melarikan diri lagi. Lain kali, aku akan mengalahkanmu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kali Tuan Muda Ketiga menghadapi Wang Chen, dia selalu berada di atas angin. Namun, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa kesenjangan di antara mereka semakin menyempit. Pertama kali, Wang Chen seperti semut. Kedua kalinya, Wang Chen berada di atas angin ketika Tuan Muda Ketiga terluka parah. Tapi hari ini, hari ini, klon Tuan Muda Ketiga pasti berada dalam kondisi puncak. Meskipun Wang Chen telah membayar mahal, Tuan Muda Ketiga juga menderita cedera serius. Bukankah itu benar? Situasi menjadi lebih baik setiap saat. Sekarang, Wang Chen tidak lagi takut pada Tuan Muda Ketiga. Dia punya alasan untuk percaya bahwa lain kali dia menghadapi Tuan Muda Ketiga, dia akan bisa membunuhnya. Kali berikutnya mereka bertarung, Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Ketiga untuk melarikan diri. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Tidak akan ada yang ketiga kalinya. Chen! Saudara Chen! Saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi, serangkaian teriakan cemas terdengar. Sesaat kemudian, beberapa sosok muncul dari jauh di tengah debu yang perlahan menghilang. Bukankah itu Wang Yan, Flaming Moon, dan Yoh Xin Yan? Pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga telah mengguncang hati mereka yang hadir. Ini adalah pertarungan antar pembangkit tenaga listrik. Inilah kekuatan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Dengan kekuatan seperti ini, pertarungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh salah satu dari mereka. Karena itu, mereka hanya bisa diam-diam khawatir dan merasa cemas. Kekhawatiran ini mencapai puncaknya ketika kuali langit dan bumi Wang Chen bertarung melawan lonceng hijau Tuan Muda Ketiga. Ketika Wang Chen menggunakan God Punisher, mereka merasa tercekik. Langkah itu membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di medan perang. Mereka sangat khawatir sehingga ingin menyerang apapun konsekuensinya. Hal ini terutama berlaku untuk Yoh Xin Yan. Jika kerumunan tidak menghentikannya, Yoh Xin Yan mungkin akan menyerang apapun konsekuensinya. Saat itu, Yoh Xin Yan tiba-tiba membenci dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menjadi tangan kanan Wang Chen? Bagaimana dengan sekarang, dia merasa bahwa dia tidak bisa membantu Wang Chen sama sekali? Jika dia cukup kuat, bagaimana dia bisa menempatkan Wang Chen dalam bahaya seperti itu? Memikirkan hal ini, Yoh Xin Yan diliputi penyesalan. Saat mereka menunggu dengan cemas sampai medan perang menjadi sunyi, Yoh Xin Yan tidak lagi peduli dengan hal lain dan berlari menuju medan perang. Bahkan jika dia harus mati, dia akan bertarung bersama Wang Chen. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen menghadapi ahli yang menentang surga seperti Tuan Muda Ketiga sendirian. Bahkan para tetua keluarga Riu tidak bisa menghentikan Yoh Xin Yan. Karena itu, Yoh Xin Yan muncul di medan perang. Saudara Chen. Melihat Wang Chen yang terbaring di tanah, sekarat, Yoh Xin Yan berteriak dan matanya memerah. Sulit membayangkan betapa seriusnya cederanya. Tidak ada sepotong daging utuh di tubuh Wang Chen. Lengannya bahkan tertinggal dengan tulang putih yang mengerikan. Cedera seperti ini cukup untuk membunuh orang biasa ribuan kali. Namun, Wang Chen masih bertahan. Mungkinkah, beginilah cara dia datang sejauh ini. Karena itu, ia terus-menerus menciptakan keajaiban. Itu benar. Jika seseorang tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, bagaimana dia bisa melampaui batas kemampuannya dan menciptakan keajaiban. Orang-orang hanya melihat kecemerlangan mukjizat, tetapi mereka tidak melihat kepedihan di baliknya. Memikirkan hal ini, Yosin Yan tidak bisa menahan tangisnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan cukup baik. Tapi sekarang, sekarang, Yosin Yan tiba-tiba merasa bahwa dia telah berbuat terlalu sedikit. Perbedaannya terlalu besar. Ini membuat hatinya sakit. Cedera luar Wang Chen sudah sangat serius. Bagaimana dengan luka dalam yang tidak terlihat? Kita harus tahu bahwa bagi para kultifator setingkat mereka, kerusakan sebenarnya yang dapat mereka timbulkan adalah luka dalam. Melihat penampilan lemah Wang Chen, Yosin Yan menggigit bibirnya dan segera pergi ke sisi Wang Chen. Chen, apa kabarmu? Chen kecil, apa kabarmu? Tak hanya Yosin Yan, hati Flaming Moon dan Wang Yan pun ikut berdebar kencang saat melihat kemunculan Wang Chen. Lukanya sangat serius. Yan Seng Yue dan Duan Tian Ren saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka tidak bisa tidak melihat Wang Chen dengan prihatin. Mata mereka dipenuhi kekaguman, rasa hormat, dan emosi yang rumit. Bahkan Yan Seng Yue mau tidak mau melihat Wang Chen dari sudut pandang berbeda setelah menyaksikan kekuatan tempurnya. Harus dikatakan bahwa Wang Chen telah meningkat pesat selama budidaya tertutupnya. Khususnya, langkah terakhir Wang Chen, Gad Punisher, akan menjadi jalan buntu bagi semua orang yang hadir jika mereka menemukannya. Saya baik-baik saja, saya tidak akan mati. Sayang sekali Tuan Muda Ketiga Lolos. Wang Chen menghela nafas ketika dia mendengar kekhawatiran semua orang dan melihat celaan diri Yosin Yan. Tuan Muda Ketiga Lolos, itu adalah penyesalan terbesarnya. Adapun luka Wang Chen. Pada levelnya, selama dia masih memiliki nafas yang tersisa, harapan tidak akan padam. Terlebih lagi, seberapa kuat kemampuan tempur tubuh Wang Chen. Dengan kemampuan penempaan tubuh seperti itu, selama Wang Chen tidak mati karena korosi waktu, selama jiwa ilahi dan esensi darah Wang Chen masih ada, dia tidak akan mati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Wang Chen menghibur Yosin Yan. Lolos, sial, apa orang itu kabur? Mendengar kata-kata Wang Chen, Duan Tian Ren dan yang lainnya tersentak dan berseru kaget. Seberapa mendominasi langkah terakhir Wang Chen? Tuan Muda Ketiga sebenarnya bisa lolos dari gerakan itu. Lihatlah situasi Wang Chen saat ini. Jika posisi mereka diubah dan Wang Chen memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Wang Chen tidak akan mampu melakukannya. Tuan Muda Ketiga, apa maksudnya? Semua orang saling memandang. Tuan Muda Ketiga sangat kuat. Lawan seperti itu sungguh menakutkan. Mem, dia melarikan diri. Dengan kalian di sini, dia harus melarikan diri. Situasinya seharusnya lebih baik dari saya. Tapi dengan kalian di sini, dia tidak percaya diri dan hanya bisa melarikan diri. Wang Chen tersenyum pahit. Apakah ini termasuk kita menyelamatkan Wang Chen sekali? Tria yang sangat kuat. Duan Tian Ren menghela nafas. Ya, benar. Flaming Moon, yang pernah bertarung melawan Tuan Muda Ketiga sebelumnya, tersenyum pahit. Kami bukan tandingannya. Sepertinya kita akan mendapat masalah di masa depan. Dia adalah ancaman besar. Yan Seng Yui berkata dengan suara yang dalam. Semua orang tahu betapa mengancamnya Tuan Muda Ketiga jika dia tidak mati. Dia berhasil melarikan diri kali ini, tapi lain kali. Hmm. Akankah Wang Chen dan yang lainnya seberuntung itu? Tidak mungkin mereka bisa tetap bersama selamanya. Selalu ada saat ketika mereka bertindak sendiri. Jika bukan karena Wang Chen, Yan Seng Yui dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu memaksa Tuan Muda Ketiga mundur. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Lupakan, ayo tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Cedera Wang Chen serius dan dia harus pulih secepat mungkin. Kita masih harus pergi ke Kota Suci. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan keributan besar. Saya khawatir akan segera ada ahli yang datang. Jika kita bertemu orang-orang dari pavilion pembunuh naga atau gunung Sainte. Saya khawatir akan ada banyak masalah. Setelah hening lama, lelaki tua dari Baiklan menghela nafas. Suasana hatinya sedang berat, tapi sekarang bukan waktunya untuk menjadi berat. Meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan membantu Wang Chen pulih adalah hal yang benar untuk dilakukan. 1466 Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen merasakan kondisi tubuhnya dan tahu bahwa sudah waktunya. Hukuman untuk Pak Tua Carefri sudah cukup. Mungkin, sejak awal, Wang Chen tidak menaruh seluruh harapannya pada kekuatan petir untuk menghancurkan jiwa Pak Tua Carefri. Dia hanya ingin memberikan pukulan pada Pak Tua Carefri sebanyak mungkin. Setelah kekuatan petir diperkenalkan, itu membawa secerca harapan bagi Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya pada akhirnya dan mencapai tahap ini. Namun kini, Wang Chen terbangun kembali. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dialah yang pertama menderita. Karena ini awalnya hanya ide sementara, tidak masalah untuk menyerah sekarang. Terlebih lagi, pukulan terhadap Pak Tua Carefri tidaklah kecil. Bukan begitu. Oleh karena itu, Wang Chen akhirnya menghentikan metode gilanya. Sambil mengaum, Wang Chen bangkit dari tanah dan menyerbu ke arah petir di langit dan awan gelap yang bergulung. Pembelah langit. Dengan raungan, tangan Wang Chen berubah menjadi cakar dan mencakar sambaran petir. Kresek, kresek. Raungan tajam dan memekakkan telinga terdengar. Di bawah kekuatan robek Wang Chen yang mengerikan, sambaran petir dirobek oleh Wang Chen dalam sekejap, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak berhenti dan langsung menuju awan gelap. Merusak. Dengan raungan, mata Wang Chen dipenuhi kegilaan yang tiada taraf. Kesengsaraan petir seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Chen. Faktanya, itu jauh lebih lemah daripada kesengsaraan petir ketika dia melangkah ke alam kekuatan dewa. Wang Chen memasukkan tangannya ke dalam awan gelap. Tiba-tiba, dia merobek awan itu. Retakan. Suara robekan yang kuat terdengar. Awan gelap yang bergulir dirobek oleh Wang Chen dalam sekejap. Serangan pemecah surga dapat membelah langit, jadi apa arti dari awan petir ini? Dalam sekejap mata, petir kesengsaraan menghilang tanpa jejak di bawah serangan Wang Chen. Asteris merasa. Namun, pemandangan ini sekali lagi menyebabkan penguasa ramuan yang sedang menonton dari bawah menjadi sangat terkejut. Melihat betapa gilanya Wang Chen saat ini, penguasa ramuan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat menarik. Apakah ini, sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Seberapa mendominasi kekuatan dao surgawi? Seberapa kuatkah kekuatan dao surgawi? Bagaimana kekuatan dao surgawi bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia? Di masa lalu, bahkan dengan kekuatan penguasa ramuan, dia tidak punya pilihan selain menghindari energi surgawi yang begitu kuat. Namun, Wang Chen ini sepertinya telah berkali-kali membalikkan pemahaman Wang Chen tentang penguasa obat. Kesengsaraan guntur ini, sebenarnya bisa dihadapi seperti ini. Hal ini menyebabkan sudut mulut penguasa ramuan berkedut hebat. Mungkinkah garis keturunan dewa sejati begitu menantang surga? Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi. Inilah kekuatan dewa sejati. Wang Chen menjadi semakin kuat. Perlindungan seribu tahun, penantian seribu tahun. Pada saat ini, setelah penguasa ramuan pulih dari keterkejutannya, bibirnya membentuk senyuman. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Seberapa jauh garis keturunan dewa sejati bisa tumbuh? Ketinggian seperti apa yang bisa dicapainya? Mungkinkah legenda itu adalah tujuan utamanya? Tidak. Faktanya, tujuan ini bahkan lebih megah dan megah. Pada saat ini, penguasa ramuan tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kegembiraan sejak dia masih muda. Darahnya mulai mendidih, dan jantungnya mulai bergerak tak terkendali. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Biarpun aku harus naik ke surga atau turun ke akhirat, aku akan menemanimu. Pada saat berikutnya, penguasa ramuan bergumam di dalam hatinya. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi. Dia tiba-tiba merasa darahnya mendidih. Saat ini, Wang Chen tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan membuka jalan bagi masa depannya. Mungkin, pada saat ini, bahkan penguasa ramuan sendiri tidak tahu apa yang diwakili oleh keputusannya. Itu mewakili dunia yang benar-benar baru. Hahaha. Saat awan gelap menghilang, Wang Chen kembali ke sisi penguasa ramuan, sedikit terengah-engah. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat penampilan Wang Chen, penguasa ramuan tersenyum pahit. Nak, apa kamu gila? Tahukah kamu betapa berbahayanya tadi? Menarik kembali pikirannya, penguasa ramuan memandang Wang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Mendengar kata-kata penguasa ramuan, Wang Chen tersenyum canggung. Baiklah, tapi aku baik-baik saja. Hehe, kali ini, di bawah kuasa surga, saya yakin Foggy Wu Yutua cukup menderita, bukan? Bagus sekali, gunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan orang ini. Saya telah selesai menyempurnakan pil konsolidasi roh untuk Anda. Mulai tengah malam-malam ini, ini akan menjadi waktu terbaik. Yin dan yang saling terkait, Yin ekstrim dan yang ekstrim. Dikombinasikan dengan pil konsolidasi roh ini dan kekuatan petir-tirani yang Anda serap hari ini, efeknya seharusnya cukup bagus. Segera setelah itu, penguasa ramuan menghela nafas dan menyerahkan pil konsolidasi roh yang baru disempurnakan kepada Wang Chen. 81 pil konsolidasi roh seharusnya cukup untuk kamu gunakan. Mulai tengah malam nanti, saya akan membuka tungku untuk meramu pil. Yang terpendek 49 hari, yang terlama 81 hari. Selama jangka waktu ini, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil setengah langkah pun di dekat ruang pil. Binatang rohku, keserakahan, akan melindungi formula pil untukku. Namun, jika terjadi kejadian tak terduga, saya masih membutuhkan Anda untuk mengaktifkan formasi Gunung Raja Obat untuk membantu saya mempertahankan dan menghadapinya. Lalu, sambil menghela nafas, penguasa obat memandang Wang Chen dan berkata dengan nada yang sangat serius. Meramu pil dengan Saint Flower adalah tugas yang sangat sulit. Tidak ada yang salah. Oleh karena itu, penguasa ramuan harus melakukan banyak persiapan. Dia harus mempertimbangkan setiap bahaya yang mungkin terjadi. Adapun keserakahan, itu adalah binatang iblisnya. Saat ini, dengan bantuan penuh dari penguasa ramuan, ia hanya memiliki kekuatan-kekuatan dewa. Itu bahkan sedikit lebih rendah dari Bai Jiang, tapi itu masih merupakan penolong yang cukup baik. Dengan perlindungan garis pertahanan pertama Bai Jiang di kaki gunung dan garis pertahanan kedua Wang Chen, dia seharusnya tidak menemui banyak masalah. Yah, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil setengah langkah lebih dekat. Mendengar kata-kata penguasa ramuan, Wang Chen menganggup dengan berat. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyempurnakan pil Saint Flower bergantung pada ini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah saat ini. Baiklah, kalau begitu kamu bisa turun dan istirahat. Saya juga akan membuat beberapa persiapan. Aku akan memberitahumu metode untuk mengoperasikan formasi di Gunung Raja Obat nanti. Mendengar kata-kata Wang Chen, penguasa ramuan tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju rumahnya dengan sedikit kelelahan. Butuh waktu tiga hari baginya untuk menyempurnakan pil konsolidasi roh, tetapi pil itu juga menghabiskan banyak energinya. Dia juga perlu istirahat sejenak untuk mempersiapkan pemurnian pil bunga suci di malam hari. Melihat penguasa ramuan berjalan menuju kamarnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi rumit dan bersyukur. Penguasa ramuan ini telah banyak membantunya. Saat ini, dia berhutang terlalu banyak padanya. Jika ada peluang di masa depan, dia pasti akan membayarnya dengan sekuat tenaga. Setelah menghela nafas, Wang Chen melihat situasinya saat ini dan menghela nafas juga. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Mungkinkah benda ini berhasil ketika aku berada dalam situasi paling berbahaya sebelumnya? Di dalam ruangan, setelah beristirahat sebentar, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri sambil melihat kristal kuning angsa di depannya. Kristal kuning angsa ini adalah hadiah Liu Long untuknya. Tentu saja, Wang Chen tahu bahwa hal ini pasti tidak biasa. Apalagi ekspresi rumit Liu Zheng saat melihat batu kristal ini, semakin terlihat jelas. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Pada saat ini, Wang Chen meletakkan kristal di depannya dan mempelajarinya dengan cermat. Baru saja, ketika guntur dan kilat memasuki tubuhnya, pada saat yang paling kritis, patua carefree telah menggunakan soul shield-nya. Hal ini hampir menyebabkan usaha Wang Chen sia-sia dan dia menderita pukulan berat. Namun, pada saat itu, gelombang energi datang dari dadanya dan membantu Wang Chen. Energi itu sangat asing bagi Wang Chen, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Chen segera memeriksa dan menemukan kristal di depan dadanya. Selain itu, tidak ada yang lain. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah kristal ini. Terutama ketika Liu Long memberinya kristal ini, saat dia menyentuhnya, Wang Chen merasakan gelombang energi yang membuat jiwanya bersemangat. Bukankah ini energi yang sama yang dia rasakan hari ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Batu kristal ini benar-benar memberinya banyak bantuan. Jika bukan karena energi yang dipancarkan kristal ini pada saat kritis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mungkin saat ini yang menderita kerugian besar bukanlah Batu Ariang, melainkan Wang Chen, bukan. Faktanya, Batu Acarefri bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang jiwa Wang Chen. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Tapi sekarang, memikirkan situasi Batu Acarefri saat ini, Wang Chen menyeringai dingin. Kali ini, jiwa Batu Acarefri mengalami pukulan berat. Hal ini membuat Wang Chen lebih percaya diri dalam menghadapi Old Man Acarefri. Melihat kristal yang diletakkan di depannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan matanya berkedip. Dengan bantuanmu, Batu Acarefri pasti akan mati kali ini. Wang Chen sangat percaya diri. Pil konsolidasi roh sekarang telah disempurnakan. Cairan spiritual juga telah disiapkan. Selain bantuan kristal ini, ada juga hari langkah penggabungan yin dan yang hari ini. Lebih penting lagi, jiwa Batu Acarefri menderita luka berat. Dengan begitu banyak manfaat, tidak dapat dihindari bahwa kepercayaan diri Wang Chen akan meningkat pesat. Dia bahkan yakin dia pasti akan berhasil kali ini. Malam ini? Malam ini adalah waktu untuk mengambil tindakan. Batu Arian, apakah Anda siap untuk mati? Apa yang gagal dicapai oleh para senior itu 6.000 tahun yang lalu, saya akan melakukannya kali ini, Wang Chen. Raja Yama tidak bisa membawamu. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu secara langsung. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip dengan kilatan dingin saat dia mendengus dingin. Niat membunuhnya sangat besar. 1467. Hah, ya, ya. Di dalam ruang rahasia, Wang Chen sedang duduk bersila saat ini. Saat ini, Wang Chen sudah dikelilingi oleh awan dan kabut. Awan dan kabut ini terbentuk oleh berkumpulnya spirit ki yang sangat padat. Ini adalah hasil dari vitalitas tanpa akhir dan perwujudan spirit ki. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya energi di ruang rahasia tempat Wang Chen berada saat ini. Saat itu tengah malam. Pada saat ini, Wang Chen memasuki kondisi kultivasi. Saat dia menghirup dan menghembuskan napas, ki primordial dan ki spiritual yang tak ada habisnya terlihat mengalir ke tubuhnya melalui mulut dan hidungnya. Pada saat ini, semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan spirit ki dan spirit ki juga mulai memasuki tubuh Wang Chen melalui pori-porinya. Setelah tengah malam, hari ketika Yin dan Yang menyatu. Momen ini adalah kesempatan terbaik Wang Chen. Setelah energi asal sejati beredar 81 kali di tubuh Wang Chen, Wang Chen akhirnya berhenti berkultivasi dan tiba-tiba membuka matanya. Seketika, saat Wang Chen membuka matanya, di ruang rahasia yang gelap gulita ini, tatapan Wang Chen seperti dua bilah tajam, membelah langit malam yang gelap gulita dan memecah kesunyian. Pada saat ini, tatapan Wang Chen sangat tajam. Saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan Wang Chen mengeluarkan dua botol diok putih dari ruang penyimpanannya. Di dalamnya ada cairan spiritual yang diperoleh Wang Chen, cairan spiritual yang sangat menyehatkan jiwa. Wang Chen akan mengandalkan cairan spiritual ini untuk menangani jiwa Pak Tua Carefree. Selain dua botol cairan spiritual, ada juga sebotol pil konsolidasi roh di depan Wang Chen. Ini adalah pil untuk menstabilkan jiwa Wang Chen. Selain itu, Wang Chen bahkan menempatkan kristal kuning angsa itu di sisinya. Apa yang terjadi pada siang hari membuat Wang Chen menyadari bahwa kristal kuning angsa ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia ingin mengandalkan kristal kuning angsa ini untuk membantunya menstabilkan jiwa ilahi di saat yang paling berbahaya. Semuanya sudah siap, dan yang tersisa hanyalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah membiarkan angin timur bertiup, semakin kencang, semakin baik. Berat, kamu, kamu benar-benar ingin melakukan ini. Cepat berhenti, berhenti. Saat Wang Chen mempersiapkan segalanya, Pak Tua Carefri, yang berada di dantian Wang Chen, jelas merasa terancam. Setelah merasakan ancaman ini, bagaimana Pak Tua Yang Riang bisa tetap tenang? Pertarungan hari ini telah memberikan pukulan berat bagi Pak Tua Carefri. Menghadapi tindakan Wang Chen, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia meraung ke arah Wang Chen. Diam, tunggu saja kematianmu. Mendengar raungan Pak Tua Carefri, Wang Chen mencibir. Sekarang, apakah Pak Tua Carefri akhirnya mengetahui rasa takut? Sayangnya, dia terlambat mengetahuinya. Hanya mengetahui rasa takut saat ini. Itu sudah tidak ada gunanya. Atau lebih tepatnya, sejak Pak Tua Carefri memutuskan untuk menelan jiwa ilahi Wang Chen dan menduduki tubuh fisik Wang Chen, hubungan antara keduanya sudah menjadi tidak dapat didamaikan. Kemudian, pertempuran di altar suci awalnya memberikan kelonggaran bagi kedua belah pihak. Faktanya, Wang Chen bahkan sempat berpikir untuk tidak ingin melenyapkan Pak Tua Riang. Sayang sekali Pak Tua Carefri sendirilah yang merusak situasi ini. Tindakannya sendirilah yang mematahkan pikiran Wang Chen, membuat Wang Chen menyadari ancaman Pak Tua Carefri. Beritahu Wang Chen bahwa hubungan di antara mereka tidak dapat didamaikan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada peluang sama sekali. Apalagi kali ini, Wang Chen dikelilingi oleh bahaya di tangan Teng Li dan nyaris lolos dari kematian. Hal ini membuat Wang Chen semakin bertekad untuk melenyapkan Pak Tua Riang. Oleh karena itu, tidak ada waktu luang saat ini. Tunggu saja sampai mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, matanya tegas, dan dia mendengus dingin. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melenyapkan orang ini hari ini, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dan sekarang, bagi Wang Chen, semuanya sudah benar-benar siap, dengan waktu dan tempat yang tepat. Segala sesuatu yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan. Dan hari ini, dia berhasil menggunakan petir surgawi untuk melukai Pak Tua Riang dengan parah. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen pasti sangat menarik, dia tidak akan menyerah. Pil konsolidasi roh, Ayo! Dengan mendengus dingin, mengabaikan raungan Pak Tua Carefri, Wang Chen langsung menelan pil konsolidasi roh. Pertama, konsolidasikan semangat, lalu sempurnakan. Ini adalah langkah Wang Chen. Saat pil konsolidasi roh memasuki mulutnya, aroma langsung menyebar, memenuhi mulut dan hidungnya. Seperti yang diharapkan dari pil konsolidasi roh tingkat tertinggi yang dapat menarik petir surgawi. Aroma pil konsolidasi roh ini menyebar, orang sudah bisa mengetahui tingkatannya. Lebih penting lagi, pil itu meleleh saat masuk ke mulutnya. Dalam sekejap mata, pil konsolidasi roh berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui mulut Wang Chen dan masuk ke perut Wang Chen. Selain itu, arus hangat ini dengan cepat berubah menjadi energi, memenuhi anggota tubuh, tulang, dan meridian Wang Chen. Dalam sekejap mata, gelombang energi ini semakin kuat dan melonjak tanpa henti. Itu seperti deru ombak, tetapi juga seperti derap pasukan yang hebat. Pergi. Mengikuti kendali Wang Chen, gelombang energi ini mengalir ke dantian Wang Chen dalam sekejap mata. Menarik. Wang Chen mendengus dengan suara yang dalam saat dia membuat beberapa segel lagi. Kali ini, energinya dengan cepat menyatu ke dalam jiwa Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan jiwanya menguat dan memantapkan. Pada saat ini, jiwa ilahinya merasa kokoh seperti batu besar, mengjulang tinggi dan tidak bergerak. Datang. Setelah menyempurnakan pil konsolidasi roh, langkah Wang Chen selanjutnya adalah dengan cepat menelan seteguk cairan roh. Wuss, wuss, wuss. Saat cairan roh memasuki mulutnya, energinya melonjak lebih liar. Energi tak berujung memenuhi tubuh Wang Chen, menyebabkan wajah Wang Chen memerah. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir, berputar. Wang Chen mengendalikan jiwa reinkarnasi yang baru lahir untuk menyempurnakan gelombang energi ini dan mulai mengedarkannya. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Benar, ini adalah hal besar lainnya yang diandalkan Wang Chen, dan itu juga alasan mengapa kepercayaan diri Wang Chen meningkat. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir kini telah dirilis. Tidak hanya jiwa reinkarnasi yang baru lahir dilepaskan, tetapi bahkan jiwa Wang Chen pun dilepaskan sepenuhnya. Manfaat yang dibawa oleh petir ilahi kepada Wang Chen sangat besar. Ini karena kekuatan petir ilahi memaksa Pak Tua Carefree menyerah dalam menyegel jiwa reinkarnasi dan jiwa Wang Chen yang baru lahir. Hal ini membuat Wang Chen semakin percaya diri. Jika tidak, harus dikatakan bahwa pertempuran ini masih akan sangat berbahaya dan menyusahkan. Namun, kini, Wang Chen memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Dengan kendali Wang Chen, jiwa reinkarnasi baru lahir yang diam di dantian Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Wawa! Dua suara yang terdengar seperti tangisan bayi langsung membelah langit malam dan mengguncang sembilan langit. Wus! Segera setelah itu, energi tak berujung dilahap oleh jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Perbaiki untukku! Saat jiwa reinkarnasi yang baru lahir menyerap energi, Wang Chen akhirnya memulai penyempurnaannya. Pada saat ini, dia mengambil langkah yang tidak memberikan ruang untuk bermanufar atau mundur. Dalam pertempuran ini, jika Wang Chen tidak mati, maka Pak Tua Carefree akan mati. Pertempuran terakhir pun terjadi. Dengan penyempurnaan Wang Chen, jiwa reinkarnasi yang baru lahir berputar di dantian Wang Chen dalam sekejap mata. Gelombang energi dipancarkan. Pada saat ini, jiwa reinkarnasi yang baru lahir seperti lubang hitam yang menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Pak Tua Carefree, yang bersembunyi di dalam dantian Wang Chen, bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ah! Bocah! Bajingan! Dasar bajingan! Aku tidak akan membiarkanmu sukses! Aku tidak akan melakukannya! Aku akan bertarung denganmu! Menghadapi situasi seperti ini, Pak Tua Yuyu juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung. Entah dia mati, atau dia mati. Tidak ada jalan keluar. Dihadapkan dengan jiwa reinkarnasi yang baru lahir, Pak Tua Carefree berubah menjadi iblis dan membuka mulutnya lebar-lebar saat dia melakukan serangan balik terhadap jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Wang Chen tidak ingin membiarkan dia bersenang-senang, jadi dia juga tidak ingin membiarkan Wang Chen bersenang-senang. Bukankah Wang Chen ingin membunuhnya? Lalu dia akan membunuh Wang Chen. Jiwa Pak Tua Carefree langsung terjerat dengan jiwa reinkarnasi yang baru lahir seperti iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir dan jiwa orang Tua Riang terjerat, gemetar, dan saling mencabik. Samar-samar, seseorang bahkan bisa mendengar suara sesuatu yang robek. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, jiwa reinkarnasi yang baru lahir mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Wang Chen langsung menarik napas dingin. Seperti yang diharapkan dari Pak Tua Riang. Meskipun dia telah terdiam selama 6.000 tahun dan kekuatannya telah menurun drastis, meskipun dia telah terluka parah oleh petir ilahi hari ini, dia masih sangat kuat. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Dan Wang Chen sudah bersiap untuk ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Pak Tua Carefree berhasil? Cairan spiritual, ayo! Dengan raungan marah, Wang Chen menahan rasa sakit dan meminum seteguk cairan spiritual lagi. Dalam sekejap, cairan spiritual mengalir ke tubuhnya dan diserap oleh Wang Chen. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir langsung terguncang oleh dampak energi ini dan memulai serangan balik yang gila. Pil konsolidasi pikiran Pada saat yang sama, Wang Chen menelan pil konsolidasi pikiran lainnya. Ini juga memungkinkan jiwa Wang Chen menjadi lebih stabil. Membunuh. Raungan keras terdengar. Wah, wah, wah. Seolah-olah merasakan pemanggilan Wang Chen, moral jiwa reinkarnasi yang baru lahir sangat meningkat oleh dampak energi yang terus-menerus. Pada saat ini, serangan baliknya bahkan lebih gila daripada serangan Pak Tua Carefri. Jiwa Pak Tua Carefri adalah roh jahat. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir itu adalah eksistensi yang melahap roh jahat. Pak Tua Ryang itu biadab. Jiwa reinkarnasi yang baru lahir itu bahkan lebih biadab. Kita harus tahu bahwa saat itu, jiwa reinkarnasi yang baru lahir adalah keberadaan yang paling jahat. Namun, setelah ditundukkan oleh Wang Chen, sifat jahat jiwa reinkarnasi yang baru lahir untuk sementara ditekan dan dikendalikan. Dan sekarang, pelepasan lengkap Wang Chen akhirnya mengungkapkan sisi paling menakutkan dari jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Ah, ah, ah. Di bawah pengaruh jiwa reinkarnasi yang baru lahir, keunggulan Pak Tua Carefri akhirnya mulai menghilang, dan dia terpaksa mundur oleh jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Bagaimanapun, kekuatannya telah menurun drastis. Bagaimanapun, dia telah menggunakan teknik terlarang hari ini, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Lagi pula, dia bahkan tersambar petir ilahi hari ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bertarung? Selain itu, jiwa reinkarnasi yang baru lahir memiliki Wang Chen sebagai pendukungnya dan persediaan cairan spiritual yang tak ada habisnya. 1468 Pada saat ini, saat Wang Chen mengerahkan kekuatannya dan kekuatan bayi reinkarnasi, orang tua yang riang sudah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Suara mendesing. Wang Chen tidak memberi kesempatan pada patua riang untuk mengatur nafas. Dia menelan cairan pemakan roh dalam suapan besar untuk mengisi kembali energi bayi reinkarnasi dan kekuatan jiwa sucinya. Pada saat yang sama, dia menelan pil konsolidasi roh untuk membantu menstabilkan jiwa dewa dan bayi reinkarnasi. Satu sisi melemah sementara sisi lainnya tumbuh. Dalam keadaan seperti itu, keuntungan Wang Chen semakin besar. Perbaiki untukku. Akhirnya, dengan kerja keras Wang Chen, patua yang riang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Wang Chen mengerahkan kekuatan terakhirnya. Nak, jangan, 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 aku salah, aku benar-benar salah. Nak, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku rela meninggalkanmu, aku rela meninggalkan tubuhmu. Lepaskan aku, aku tidak ingin mati. Pada saat ini, dalam menghadapi keganasan Wang Chen yang semakin meningkat dan pengisian ulang Wang Chen yang tiada habisnya, patua yang riang, yang telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, juga menyadari keseriusan masalahnya. Pil konsolidasi roh terkutuk itu, cairan roh terkutuk itu. Setiap kali patua riang-patua riang akhirnya mulai melakukan serangan balik, mendapatkan sedikit keuntungan dan melukai jiwa ilahi Wang Chen dan jiwa baru lahir reinkarnasi, kedua aliran energi ini akan mengalir tepat pada waktunya. Hal ini membuat patua riang-patua riang mengeluh tanpa henti. Semua usahanya sia-sia. Semua usahanya sia-sia. Dia sudah terluka parah, dan dalam keadaan seperti itu, lukanya menjadi semakin parah. Untuk sesaat, patua yang riang benar-benar tidak berminat untuk menangis lagi. Wang Chen terkutuk ini. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, patua yang riang menyerah dan bersedia meninggalkan Wang Chen. Dia hanya berharap Wang Chen akan melepaskannya. Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Wang Chen mendengus dingin saat menghadapi permohonan patua yang riang. Menyaring. Wang Chen terus menyempurnakannya tanpa ragu-ragu, tidak memberinya satu kesempatan pun. Khususnya, setelah mengintegrasikan kekuatan guntur surgawi hari ini, energi Wang Chen sekarang mengandung kekuatan guntur ilahi yang dapat menahan jiwa ilahi. Hal ini membuat Wang Chen semakin menarik. Di bawah kombinasi banyak faktor, bagaimana Wang Chen bisa kalah. Tidak, nak, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya benar-benar salah. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Menghadapi serangan dan dominasi Wang Chen, patua carefree sangat ketakutan. Nak, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, aku bersedia melayanimu. Biarkan aku pergi. Patua carefree memohon dengan keras. Pada saat ini, dia bahkan bersedia mengambil langkah mundur dan tunduk pada Wang Chen. Nak, kamu memiliki garis keturunan dewa sejati. Anda tahu beban apa yang ditanggung oleh garis keturunan dewa sejati. Aku tahu kamu punya banyak musuh. Misalnya, Teng Li. Saya dapat membantu anda membunuhnya, saya dapat membantu anda menyelesaikan tugas besar anda, saya dapat membantu anda menjadi dewa sejati. Biarkan saya pergi. Melihat Wang Chen masih bergeming, patua carefree terus memohon. Dia bahkan bersedia menjadi antek Wang Chen. Huff, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Namun, tidak peduli godaan macam apa yang dihadapi, Wang Chen tetap bergeming. Layani aku sebagai tuannya. Wang Chen tidak berani mempercayai patua riang. Kekuasaan adalah jalan raja. Jika dia membiarkan patua carefree melarikan diri kali ini, dia pasti akan menaruh dendam. Mungkin, dalam waktu singkat, dia tidak akan berani melakukan apapun. Namun, begitu dia memadatkan tubuh fisiknya dan secara bertahap memulihkan kekuatannya, siapa lagi di benua langit yang mendalam yang dapat menahannya. Sumpah, di hadapan yang kuat, di hadapan kekuasaan absolut, sumpah juga tidak berguna. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, patua riang bisa mendominasi suatu wilayah di benua langit yang mendalam di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, betapa menakutkannya dia. Tidak berlebihan jika menyebutnya dewa, bukan. Wang Chen berpikir akan sangat sulit melawannya. Satu-satunya cara adalah melenyapkannya dan menyingkirkan semua masalah di masa depan. Huff, mati. Wang Chen mendengus dingin. Tidak, nak, kamu. Patua carefree melihat Wang Chen masih bergeming, dan ini membuatnya semakin cemas. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat perhatiannya teralihkan, jiwa reinkarnasi yang baru lahir menemukan peluang. Di bawah robekan yang gila-gilaan, jiwa dewa patua carefree mengalami kerusakan parah dan hampir roboh. Ah, nak, brengsek, Anda ingin orang mulia ini mati. Yang mulia ini akan menjatuhkanmu bersamaku. Melihat Wang Chen bertekad untuk menghancurkannya, patua carefree menjadi gila karena mengetahui bahwa dia pasti akan mati apapun yang terjadi. Tidak peduli apa, dia akan membawa Wang Chen bersamanya. Matilah bersamaku. Jiwa ilahi menghancurkan diri sendiri. Patua carefree meraung histeris. Dia ingin binasa bersama jiwa dewa Wang Chen. Wus. Dalam keadaan seperti itu, patua carefree mengaktifkan kekuatan jiwa sucinya tanpa mempedulikan nyawanya. Wus. Seketika, jiwa ketuhanannya mulai membengkak seperti balon padat. Itu terus berkembang dan hampir meledak. Tidak baik. Pada saat ini, Wang Chen juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, dan ekspresinya berubah drastis. Dengan kekuatannya, jika dia memilih untuk menghancurkan jiwa ilahinya, betapa buruknya hal itu. Meskipun patua carefree sedang berjuang di ambang kematian, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di generasinya. Meskipun jiwa dewanya sangat lemah dan dia menderita kerusakan parah, namun jiwa dewa itu masih sangat kuat. Namun, itu masih sangat kuat. Jika dia membiarkan jiwa ilahinya menghancurkan dirinya sendiri di dalam dantiannya, maka dantian Wang Chen mungkin akan runtuh. Paling tidak, jiwa reinkarnasi Wang Chen yang baru lahir akan tamat, begitu pula jiwa ilahinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Hahaha, nak, ayo kita mati bersama. Ayo mati bersama. Patua carefree tertawa terbahak-bahak saat ini. 6.000 tahun. Setelah 6.000 tahun menunggu dan menyeduh, siapa sangka dia akan tetap mati pada akhirnya. Saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang mengepung dan mengejarnya, namun dia tidak mati. Sekarang, dia akan mati di tangan seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tawanya gila, tetapi pada saat ini, sangat menyedihkan. Tidak baik, pil konsolidasi roh, cairan spiritual. Bagaimana dengan Wang Chen? Saat ini, dia panik. Dia mengendalikan jiwa reinkarnasi yang baru lahir untuk menyerang dengan gila-gilaan. Dia berharap dia bisa membunuh patua carefree sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Wang Chen juga dengan cepat melahap pil konsolidasi roh dan cairan spiritual. Dia berharap pil konsolidasi roh dan cairan spiritual dapat membantunya. Jiwa ilahi patua carefree menghancurkan dirinya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Wang Chen. Ah, Wang Chen telah mengabaikan hal ini. Ini adalah titik paling berbahaya. Hal ini menyebabkan dia menemui jalan buntu. Wuss. Energi tak berujung melonjak masuk. Jiwa ilahi Wang Chen terus menguat, dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir terus menguat. Boom. Namun, semua ini tidak dapat menghentikan patua carefree untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan keras terdengar, jiwa ilahi patua carefree masih menghancurkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Gemuruh. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Puff, puff, puff. Darah segar muncrat. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Wang Chen lebih pucat dari selembar kertas. Tidak hanya wajahnya yang pucat, tubuhnya juga gemetar hebat. Pada saat ini, jiwa ilahinya hampir hancur berkeping-keping. Pikiran Wang Chen kosong, dan dia tidak memiliki kemampuan berpikir sama sekali. Pada saat ini, jiwa ilahinya bahkan telah kehilangan kontak dengan Wang Chen, dan jiwa reinkarnasinya yang baru lahir juga telah kehilangan kontak. Seolah-olah jiwa ilahi Wang Chen dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir telah menghilang pada saat ini. Untungnya, pil konsolidasi roh menunjukkan efek yang mengerikan saat ini. Ketika Wang Chen kehilangan kontak dengan jiwa ilahi dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir, pil konsolidasi roh memang merupakan pil konsolidasi roh tingkat tertinggi. Di bawah pengaruh energi yang menakutkan itu, pil konsolidasi roh dengan kuat menarik jiwa dewa Wang Chen, membantunya menstabilkan jiwa dewa dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir untuk melawan gelombang energi ini. Pada saat yang sama, cairan spiritual dengan cepat menyembuhkan jiwa ilahi dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk mempertahankan sedikit harapan dalam situasi di mana dia hampir pasti akan mati. Dia mempertahankan jejak kehidupan. Namun, semua itu jelas belum cukup. Semua ini masih terlalu kecil. Wang Chen, kaisar pengobatan, dan yang lainnya masih meremehkan kekuatan jiwa dewa patua carefree. Jika ini terus berlanjut, jiwa ilahi Wang Chen pada akhirnya akan runtuh di bawah tekanan energi yang terus-menerus, dan jiwa reinkarnasinya yang baru lahir akan tamat. Bas dengungan-dengungan. Untungnya, pada saat ini, dalam situasi berbahaya ini, ketika penglihatan Wang Chen menjadi hitam dan dia hampir pingsan, kristal kuning angsa di depannya sepertinya merasakan ancaman yang dihadapi Wang Chen. Dalam sekejap, kristal kuning angsa melepaskan aliran cahaya dan bergegas ke tubuh Wang Chen. Perasaan sedingin es sepertinya menarik Wang Chen kembali dari kegelapan. Perasaan sedingin es sepertinya membuat rasa sakit Wang Chen cepat hilang. Pada saat yang sama, Wang Chen secara bertahap merasakan jejak jiwa ilahi dan jejak hubungan dengan jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Puff puff puff. Dalam situasi seperti itu, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untungnya, di bawah gelombang energi ini, Wang Chen secara ajaib memperoleh peluang untuk bertahan hidup. Pil konsolidasi roh, cairan spiritual, datanglah kepadaku. Kali ini, Wang Chen juga menjadi gila. Jika dia tidak menjadi gila, dia akan mati. Dia akan bertarung habis-habisan. Dia ingin menolak gelombang energi ini. Dia melahap pil konsolidasi roh dan cairan spiritual seolah-olah itu gratis, tidak peduli sama sekali. Satu demi satu, pil konsolidasi roh mengalir ke tubuhnya. Seteguk demi seteguk cairan spiritual disedot ke dalam mulutnya. Wuss. Pada saat ini, energi tak berujung mengalir ke dantian Wang Chen dan mulai membantu Wang Chen melawan gelombang energi ini, menyelamatkan jiwa ilahi dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Badai terus melanda, tetapi seberapa mengerikan energi cairan spiritual. Seberapa kuatkah pil konsolidasi roh. Lebih penting lagi, aura sedingin es itu terus-menerus membantu Wang Chen. Bahkan tampaknya ia memiliki kemampuan menahan yang hebat terhadap energi ledakan jiwa dewa patua carefree. Pada saat ini, energi secara ajaib diserap dan keluar dari tubuh Wang Chen, menyatu menjadi kristal kuning angsa. Ini membantu Wang Chen berbagi banyak bahaya. Dalam situasi tiga cabang seperti itu, energi badai akhirnya berkurang, dan Wang Chen secara bertahap memperoleh peluang. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gelombang energi ini lenyap seluruhnya. Adapun Wang Chen, jiwa ilahi dan jiwa reinkarnasi yang baru lahir ditarik kembali dari ambang kehancuran. Pada saat berikutnya, penglihatannya menjadi hitam, dan Wang Chen juga mengalami koma. Yun Jing, Feng Luo. 1469 Akhirnya, saat aura ledakan berangsur-angsur meredah, Wang Chen, yang terus mengalami rasa sakit dan shock selama jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya rileks pada saat ini. Penglihatannya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Namun, meski Wang Chen pingsan, aura dunia luar menjadi lebih ganas. Pada saat ini, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, sejumlah energi yang tidak diketahui tampaknya ditarik dari segala arah, semuanya mengalir ke tubuh Wang Chen. Swash, swash, swash. Gelombang energi tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Setelah energi ini mengalir ke tubuh Wang Chen, ia mulai membersihkan tubuh Wang Chen. Itu mengalir melalui delapan meridian luar biasa Wang Chen dan akhirnya memasuki dantiannya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sedang memperbaiki diri. Jiwa ilahinya sedang memperbaiki diri dan berkultivasi di bawah pengaruh jiwa baru lahir reinkarnasi. Tidak hanya itu, pada saat ini, kristal kuning muda di depan Wang Chen memancarkan cahaya kuning lembut. Cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, cahaya ini seperti kepompong, membungkus Wang Chen di dalamnya. Hitam pekat, sedingin es, menyakitkan. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Wang Chen saat ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur dalam kegelapan. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak mengetahui situasinya sendiri. Kesadarannya sedikit kabur. Satu-satunya hal yang Wang Chen ingat dengan jelas adalah dia telah tidur di lingkungan yang gelap ini untuk waktu yang sangat lama. Nyeri. Saat dia perlahan-lahan sadar kembali, Wang Chen tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya memberinya rasa sakit yang luar biasa. Hmm. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mendengus pelan. Namun, pada akhirnya, Wang Chen perlahan membuka matanya. Yang terlihat di matanya masihlah ruang rahasia. Namun, ruang rahasia ini jauh lebih berantakan dari sebelumnya. KKK. Saat Wang Chen bangun, kristal kuning yang ditempatkan di depannya retak kapan saja. Pada saat yang sama, lapisan lingkaran cahaya kuning yang menyelimuti Wang Chen menghilang pada saat yang sama. Kristalnya pecah. Wang Chen menghirup udara dingin saat melihat ini. Kristal ini benar-benar hancur. Apalagi yang terjadi ketika dia tidak sadarkan diri. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Itu adalah perasaan enggan. Kita harus tahu bahwa kristal ini telah menyelamatkan nyawa Wang Chen dua kali berturut-turut. Pertama kali adalah saat kesengsaraan petir. Patu Acarefri telah melepaskan perisai jiwa ilahi sebagai pembalasan. Saat itu, kristal tersebut telah membantu Wang Chen mengatasi bahaya tersebut. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, itu adalah momen yang paling krusial. Saat Patu Acarefri bersiap untuk binasa bersama Wang Chen dan menghancurkan jiwa ilahinya, kristal itu menampilkan energi yang menakutkan sekali lagi. Kali ini, itu menyelamatkan nyawa Wang Chen lagi. Jika bukan karena ini, apa yang akan terjadi pada Wang Chen sekarang? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan enggan dan penyesalan ketika dia melihat kristal itu berubah menjadi bubuk. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah bahwa kontribusi kristal itu padanya jauh lebih dari itu. Ketika Wang Chen tidak sadarkan diri, jika energi yang dipancarkan oleh kristal tidak membantu Wang Chen menstabilkan jiwa ilahi dan jika kristal tidak menghabiskan seluruh energinya untuk memberi makan jiwa ilahi Wang Chen, Wang Chen mungkin masih berada dalam kesulitan. Justru karena telah menghabiskan seluruh energinya, kristal itu hancur pada saat ini. Hmm. Geraman lembut lainnya terdengar, Wang Chen menggerakkan tubuhnya sedikit. Merasa. Ketika Wang Chen merasakan situasinya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Lukanya sangat parah. Baik jiwa sucinya maupun bayi reinkarnasi berada dalam kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan tajam merasakan awan keberuntungan berwarna kuning berputar di sekitar bayi reinkarnasi. Ini. Melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Kristal kuning angsa. Wang Chen segera menyadari apa ini. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa kristal kuning angsa itu hancur. Energi. Energi kristal kuning angsa telah terserap seluruhnya ke dalam dantiannya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa gunanya energi ini? Wang Chen tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengumpulkan pikirannya. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia harus memurnikan energi yang tertinggal setelah jiwa dewa patu acara free meledak. Meskipun ledakan jiwa ilahi patu acara free telah menyebabkan dia kehilangan banyak energi, sayang sekali hal itu tidak memungkinkan Wang Chen menggunakannya untuk memperkuat jiwa ilahinya. Namun setelah ledakan ini, masih banyak energi yang tertinggal. Energi ini adalah sesuatu yang dapat diserap dan disempurnakan oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Dia sekali lagi duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Pil pemantapan roh. Cairan roh. Segera setelah itu, Wang Chen dengan cepat menelan pil penguat roh dan meminum seteguk cairan roh pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, dia memasuki kondisi kultivasi. Astaga! Di bawah kendali Wang Chen, energi tak berujung mulai melonjak dan mengalir di tubuh Wang Chen. Di bawah energi hangat dari pil pemadat roh dan energi kuat dari cairan roh, dalam sekejap mata, Wang Chen benar-benar merasakan kondisinya pulih dengan cepat. Di dalam dantiannya, bayi reinkarnasi dan jiwa dewanya bagaikan bumi yang telah kering untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan dipenuhi embun manis. Di bawah embun manis ini, mereka mulai memancarkan vitalitas. Pada saat yang sama, Wang Chen juga mulai dengan cepat menyerap energi yang ditinggalkan oleh ledakan diri patu acara free di dantiannya. Dengan cara ini, luka Wang Chen pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, semangat primordial Wang Chen juga mulai meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Semangat primordialnya menjadi semakin kuat. Bahkan bayi reinkarnasi mulai tumbuh dengan pesat. Wang Chen tahu bahwa dia mengambil langkah maju yang solid. Suara mendesing. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya menghembuskan udara keruh. Udara keruh ini seakan berubah menjadi kabut tebal yang berangsur-angsur menghilang antara langit dan bumi. Saat berikutnya, Wang Chen perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, seperti cahaya dingin yang dipancarkan oleh senjata suci yang tajam. Peningkatan kali ini sangat besar. Sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya pulih dari luka-lukanya dengan bantuan pil roh pemadat dan cairan spiritual. Tidak hanya dia pulih, Wang Chen juga membuat lompatan dan terobosan besar. Pada saat ini, jiwa ilahi Wang Chen sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, pertumbuhannya seperti tiga. Tiga jalan jahat, jalan hewan, dan jalan hantu lapar. Aku seharusnya bisa menggunakan kedua alam ini dengan bebas sekarang, kan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak berpikir. Dengan kekuatan jiwa ilahinya saat ini, menggunakan dua alam ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bisa dibayangkan peningkatan Wang Chen. Meskipun peningkatan cairan spiritual di jalan mati telah membuat jiwa dewa Wang Chen cukup kuat untuk menggunakan dua alam ini. Namun, ingin mengeluarkan kekuatan terbesar dari kedua alam ini, masih ada celah yang cukup besar. Khususnya alam jalan hantu lapar, alam ini memiliki persyaratan yang sangat keras terhadap jiwa dewa. Bahkan jika Wang Chen bisa menggunakannya pada saat itu, tampaknya itu sangat kuat, apalagi melepaskan kekuatan terbesarnya. Namun kini, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Faktanya, Wang Chen merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam jalan neraka. Meskipun energi yang ditinggalkan oleh Old Man Carefree sangat kecil, itu juga membawa keuntungan besar bagi Wang Chen. Berkah dan kemalangan bergantung satu sama lain. Ini juga bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi bagi Wang Chen. Namun, keuntungan terbesar kali ini adalah Old Man Carefree. Sekarang setelah patua Carefree benar-benar tersingkir, Wang Chen tidak lagi merasa khawatir. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Selain itu, Wang Chen merasa bahwa setelah pertempuran ini, selain menghilangkan bahaya dan meningkatkan jiwa ilahi, kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Dia telah mengambil langkah solid lainnya di jalur kekuasaan Tuhan. Saat ini, jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Bei Chen, dia bahkan tidak membutuhkan dunia untuk menang. Dan jika dia bertemu dengan ahli seperti Teng Li, dia mungkin masih kalah. Namun, dengan mengandalkan dunia nyata, dia memiliki peluang lebih besar untuk melindungi namanya. Dia pasti tidak akan bisa membalas, dan dia pasti tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Semua keuntungan ini membuat suasana hati Wang Chen baik. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan pemurnian pil bunga suci oleh penguasa narkoba senior. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan merasa sedikit berharap ketika memikirkan Druk Soverein. Dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu dalam pengasingan kali ini. Apakah Druk Soverein masih menyempurnakan pil bunga suci? Seperti apa situasinya? Ayo kita lihat. Wang Chen mau tidak mau ingin pergi melihatnya. Keresek. Saat Wang Chen berdiri, suara tajam terdengar. Ini adalah suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Wang Chen merasa seolah-olah telah memperoleh kehidupan baru. Dalam sekejap, dia merasa seringan bulu. Mehaen, sudah 36 hari. Saya tidak menyangka pelatihan tertutup ini akan memakan waktu 36 hari. Setelah meninggalkan ruang rahasia dan membersihkan, Wang Chen mengetahui bahwa pengasingannya kali ini memakan waktu 36 hari. Kali ini, itu melebihi ekspektasi Wang Chen. Tapi penguasa narkoba. Berdiri di luar ruang pemurnian eliksir, Wang Chen menatapnya dengan alisnya yang dirajut erat. Pintu ruang alkimia terkunci. Pada saat ini, makhluk spiritual Druk Soverein, Grit, sedang berbaring dengan tenang di luar ruang alkimia, menjaganya dengan ketat. Sepertinya pilnya belum habis. 49 hari. Sepertinya saya perlu 49 hari. Saya masih punya 13 hari lagi. Sambil menghela nafas, Wang Chen berpikir dalam hati. Namun, melihat keserakahan, Wang Chen merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya, itu berarti Druk Soverein baik-baik saja. Keserakahan adalah makhluk spiritual milik Druk Soverein, dan nasib mereka saling terkait. Sekarang keserakahan aman, penguasa narkoba secara alami menjadi lebih baik. Itu bagus juga. Dengan waktu yang tersisa, mungkin. Dengan penjagaan keserakahan, tidak nyaman bagi Wang Chen untuk mengganggu penyempurnaan Druk Soverein. Tidak mungkin ada kecelakaan apapun selama penyempurnaan pil bunga suci. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Oleh karena itu, Wang Chen tidak melihat Druk Soverein. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke langit di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 13 hari tersisa, mungkin dia bisa melakukan hal lain. Pada saat ini, token hitam telah muncul di tangannya tanpa dia sadari. 1.470 Token 10.000 Hantu Benar, pada saat ini, yang muncul di tangan Wang Chen adalah token 10.000 Hantu. Token hitam itu, pada saat ini, memancarkan cahaya aneh dan dingin di bawah sinar matahari. Melihat pancaran cahaya ini, seseorang akan merasakan hawa dingin di punggungnya. Seolah-olah aura dingin bisa menembus tulang seseorang kapan saja, membuat seseorang merasa merinding. Pada saat ini, Wang Chen berencana untuk menyempurnakan 10.000 token Hantu ini. Sejak dia mendapatkan token ini di jalan kematian, dia belum menyempurnakannya. Terutama karena patua riang. Sekarang patua carefree telah dieliminasi, Wang Chen memikirkan tanda ini. Token 10.000 Hantu memerintahkan semua hantu. Jika dia bisa menyempurnakan token ini, manfaatnya akan terlihat dengan sendirinya. Kekuatan Wang Chen pasti akan meningkat pesat karena ini. Menyipitkan matanya, dia dengan hati-hati melihat token itu. Pada saat ini, di bawah sinar matahari, pola pada token tampak lebih aneh dan menakutkan. Setelah melihat dengan cermat, Wang Chen tiba-tiba merasa seolah rohnya ditarik, tanpa sadar terbang menuju 10.000 token hantu. Seolah-olah sedang ditarik, tetapi juga seperti sedang dimakan. Tidak baik. Merasakan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia merasa segalanya tidak baik. Saat berikutnya, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Di saat yang sama, dia buru-buru mengendalikan jiwanya dan menstabilkannya. Meskipun token 10.000 hantu ini sekarang tidak memiliki pemilik, namun tetap saja sangat menakutkan. Wang Chen tidak berani membayangkan betapa menakjubkannya old man carefree di puncaknya dengan 10.000 token hantu. Pantas saja dia bisa menyapu bersih sembilan provinsi tersebut. Huff, itu hanya barang tanpa pemilik. Saya pasti akan menyempurnakan Anda. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen mendengus dingin saat dia merasakan rasa dingin yang terus-menerus datang dari tangannya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, setelah dengusan dingin Wang Chen, darah yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di tubuhnya. Garis keturunan tubuh sejati kaisar mendidih, dan energi tak berujung melonjak. Dalam sekejap, gelombang energi ini menekan rasa dingin yang dipancarkan oleh 10.000 token hantu. Pergi. Segera setelah itu, Wang Chen menyimpan 10.000 token hantu di tangannya dan berbalik, bersiap menuju ruang rahasia. Dia sedang bersiap untuk menyempurnakan 10.000 token hantu. Hmm. Namun, saat Wang Chen berbalik, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Wang Chen mengerutkan alisnya. Dia melihat ke kaki gunung. Ada orang di sini. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia berpikir sendiri. Benar, pada saat ini, Wang Chen merasakan sedikit gerakan. Di kaki gunung, sepertinya sedang terjadi pertempuran. Seberapa kuat jiwa Wang Chen sekarang? Segala sesuatu yang terjadi di gunung yao Wang tidak lagi bisa lepas dari akal sehatnya. Baru saja, ketika dia berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia, dia merasakan jiwa ilahinya sedikit bergetar. Dia merasakan susunan di gunung yao Wang sedikit bergetar, dan dia juga merasakan aura pertarungan datang dari kaki gunung. Lebih penting lagi, di antara mereka, ada aura yang sangat akrab dengan Wang Chen. Bai Jiang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aura Bai Jiang. Pada saat ini, di antara orang-orang yang bertempur di kaki gunung, apakah beberapa dari mereka adalah Bai Jiang? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Siapa itu? Siapa yang berani datang ke gunung yao Wang untuk menimbulkan masalah? Siapa yang melawan Bai Jiang saat ini? Hal ini memaksa Wang Chen untuk sementara mengesampingkan rencananya untuk menyempurnakan 10 ribu token hantu. Dalam sekejap, sosok Wang Chen menghilang di tempat. Ketika Wang Chen muncul kembali, dia sudah setengah jalan mendaki gunung yao Wang dan dengan cepat menuju ke kaki gunung. Bai Jiang sedang berkelahi, yang membuat Wang Chen khawatir. Bai Jiang sekarang memiliki kekuatan keperkasaan Tuhan, dan dengan bantuan penguasa narkoba, dia bahkan telah memahami wilayah kekuasaannya. Namun, dia masih binatang iblis, dan kekuatannya masih sangat lemah. Di api penyucian, ada terlalu banyak orang yang bisa menangani Bai Jiang. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar tanpa henti. Pada saat ini, di kaki gunung yao Wang, pertempuran sengit sedang terjadi. Dua sosok melintas, terjerat, dan bertarung. Setiap tabrakan sangat dahsyat. Puff, puff, puff. Darah berceceran. Setelah tabrakan yang tidak diketahui jumlahnya, kedua sosok itu terpisah sekali lagi. Salah satu sosok itu tersandung ke belakang, mengeluarkan dua suap darah. Bukankah orang ini adalah Bai Jiang? Pada saat ini, orang yang dirugikan dalam pertempuran itu adalah dia. Hahaha, Bai Jiang, kamu bukan tandinganku. Melihat Bai Jiang dipukuli berulang kali, memuntahkan darah, sosok lainnya tertawa keras. Kemudian, dia melihat ke arah Bai Jiang, yang akhirnya menstabilkan dirinya. Bai Jiang, jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan barisan gunung yao Wang. Saya tahu bahwa Druk Soverein sedang menyempurnakan ramuan saat ini. Hahaha, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Adapun Wang Chen, dia pasti mengalami masalah, bukan? Jika kamu ingin hidup, bawa aku ke gunung Sainte. Pada saat ini, pria itu memandang Bai Jiang dengan aura sombong. Jika Teng Li ada di sini, dia pasti akan mengenali pria ini pada pandangan pertama. Pria ini bukan salah satu dari bangsanya. Dia juga merupakan artis bela diri dewa terakhir keluarga Teng di api penyucian tingkat ke-6, Ni Chang. Sebulan yang lalu, setelah Teng Li mengasingkan diri, Ni Chang kembali ke gunung yao Wang sesuai permintaan Teng Li. Tujuannya sederhana, mengawasi gunung yao Wang, mengawasi Wang Chen. Jika Wang Chen meninggalkan gunung yao Wang, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyergapnya atau memberitahu Teng Li untuk keluar dan membunuh Wang Chen. Awalnya, akan baik-baik saja jika dia melakukan ini. Di gunung yao Wang, meskipun Ni Chang punya seratus atau seribu nyali, dia pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah penguasa narkoba. Siapakah penguasa narkoba itu? Dia adalah seseorang yang bisa membunuhnya dengan satu tangan. Jadi, apa yang bisa dia lakukan? Jadi, dia hanya mengawasinya. Namun setelah lebih dari sebulan mengamati, Ni Chang menemukan masalah besar. Akhir-akhir ini, setiap sembilan hari, energi spiritual di gunung yao Wang akan mengalami gangguan yang sangat besar. Pada saat yang sama, langit akan dipenuhi awan gelap dan kilat akan menyambar. Ini akan terjadi lagi dan lagi. Ini membuat Ni Chang memikirkan sebuah kemungkinan. Ini adalah tanda akan terjadinya ujian Tuhan. Ditambah lagi, saat ujian dewa sedang berlangsung, itu berarti bahwa di dalam gunung yao Wang, sebuah benda luar biasa akan segera lahir. Di tempat seperti gunung yao Wang, hanya pil obat yang bisa menjadi benda luar biasa. Berbicara tentang pil obat, pil obat biasa tidak bisa menarik ujian Tuhan. Bahkan jika hal itu menarik ujian Tuhan, bagaimana hal itu bisa begitu mengesankan? Ujian Tuhan sedang terjadi, apa maksudnya ini? Ini berarti ujian Tuhan akan segera turun dan harta karun itu belum tercipta. Sebelum pil diciptakan, ujian Tuhan sudah terjadi. Satu siklus dalam sembilan hari. Hari ini, siklus keempat baru saja berakhir. Betapa menantangnya hal ini? Menurutnya, satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah pil bunga suci yang terbuat dari bunga suci. Pastilah penguasa narkoba yang membuat pil bunga suci. Hal ini memberi Nichang harapan. Seberapa berhargakah pil bunga suci? Seberapa berhargakah pil bunga suci? Druk Soverein pasti akan menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Ditambah lagi, berdasarkan situasi saat ini, hari ini adalah hari ke-36. Jika penguasa narkoba belum selesai membuat pilnya, dia harus menunggu setidaknya hari ke-49. Dengan demikian, Gunung Yao Wang bisa dikatakan kosong. Bagaimana penguasa narkoba punya energi untuk memedulikan hal lain? Paling tidak, ketika pil seperti pil bunga suci dibuat, penguasa narkoba tidak akan berani gegabuh atau terganggu. Dia tidak akan punya tenaga untuk mempedulikan hal lain. Dengan kata lain, meskipun penguasa narkoba tahu bahwa dia sedang main-main, sebelum pilnya habis, dia tidak akan bisa bergerak. Bahkan Wang Chen tidak punya tenaga untuk melakukannya. Hal ini membuat Nih Chang memikirkan sebuah kemungkinan. Dia melihat harapan. Setelah merenung dalam waktu lama, dia punya rencana. Serang ke Gunung Sainte, bunuh Wang Chen, dan ambil semua harta karunnya. Jika dia memanfaatkan peluang ini, manfaatnya akan terlihat jelas. Dia tidak hanya bisa membunuh Wang Chen, tapi dia juga bisa mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Gunung Yaowang. Di dalamnya, pasti akan ada pil obat dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Godaan ini sudah lebih dari cukup. Namun, dia masih harus menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Siapa sangka ketika dia punya rencana, peluang akan muncul. Dia melihat Bai Jiang keluar dari gunung sendirian. Selama 36 hari terakhir, Bai Jiang akan berpatroli di gunung setiap hari. Hari ini, saat dia muncul lagi, Nih Chang melihat harapan. Fakta bahwa Bai Jiang sedang berpatroli di gunung membuktikan bahwa dugaannya benar. Kebebasan Bai Jiang untuk memasuki gunung Yaowang membuatnya memikirkan cara menggunakan Bai Jiang untuk memasuki gunung Sainte. Itulah sebabnya pertempuran ini terjadi. Hal itu berujung pada perkataan Nih Chang kepada Bai Jiang. Di bawah serangan diam-diam dan kendali domen Nih Chang, Bai Jiang berada dalam bahaya. Yang perlu dilakukan Nih Chang sekarang adalah memaksa Bai Jiang untuk memimpin. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah memasuki gunung Yaowang? Bai Jiang, pimpin jalannya. Tolak, mati. Memikirkan hal ini, Nih Chang memandang Bai Jiang dan mendengus. Huff, jangan pikirkan itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar permintaan Nih Chang, jantung Bai Jiang berdebar kencang. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan mendengus dingin. Ingin saya yang memimpin? Bermimpilah. Sekarang Wang Chen sedang mengasingkan diri dan penguasa obat sedang memurnikan pil, dialah yang menjaga gunung Yaowang. Sebelum nafas terakhir Zandao menghilang, dia tidak akan menyerah untuk menjaganya. Biarpun dia mati, terus kenapa? Dia akan menghabiskan energi terakhirnya. Selama dia masih hidup, tidak ada yang bisa masuk ke gunung Yaowang. Hahaha, bagus, bagus sekali. Kalau begitu, Tuhan ini akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya. Anda sedang mendekati kematian. Penolakan Bai Jiang membuat Nih Chang sangat marah hingga dia tertawa. Tampaknya Bai Jiang tidak akan menyerah sampai dia mencapai sungai kuning. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, Tuhan ini tidak akan sopan. Pergi ke neraka. Kemudian, sambil mendengus dingin, Nih Chang berlari menuju Bai Jiang. Astaga! Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, Nih Chang bergegas menuju Bai Jiang. Apakah menurutmu Tuhan ini tidak berani membunuhmu? Lalu, kedua tangannya meledak. Menutupi langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, angin dari telapak tangan bersiul, dan tepuk tangan pun menggelegar. Dalam sekejap mata, langit dan bumi dipenuhi bayangan pohon palem. Seolah-olah langit dan bumi tertutupi oleh telapak tangan ini. Hal ini membuat wajah Bai Jiang berubah drastis. Di domen ini, Bai Jiang sangat dibatasi. Saat ini, dia sepertinya tidak punya tempat untuk lari. Dalam keadaan seperti itu, Bai Jiang hanya bisa menahan diri. Bang! 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 Seketika, suara dentuman itu tak henti-hentinya. Setiap suara bagaikan sambaran petir. Setiap suara seperti tsunami. Kepulan, Kepulan, Kepulan. Darah muncrat lagi. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, Bai Jiang sekali lagi terpesona karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Saat ini, wajah Bai Jiang pucat. Terima kasih. 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 Terima kasih.